Yang imortal milik Huang Lingyao dibelenggu oleh Mother Cloud, dan tubuhnya juga dikendalikan. Seolah-olah dia kesurupan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengirimkan suara roh primordialnya ke Ibu Cloud. Ibu Yun menjawab, meskipun kamu memiliki fisik Dao, kultifasimu terlalu lemah. Kamu baru berada di tahap awal alam Dao, seperti seekor semut. Saya berencana untuk membantu Anda meningkat secara diam-diam, setidaknya sampai Anda mencapai tahap lanjutan dari alam Dao, sebelum mengambil alih tubuh Anda. Namun, saya berubah pikiran setelah bertemu dengan kultifator muda bernama Su Fang. Huang Lingyao menyadari sesuatu, roh primordialnya berteriak dengan dingin, apa yang kamu rencanakan? Kultifator muda itu tidak hanya memiliki tubuh fisik kuno yang sempurna, tetapi saya tidak tahu teknik budidaya tertinggi macam apa yang telah dia kembangkan. Dia memiliki yang kidalam jumlah besar yang bahkan dewa biasa pun tidak memilikinya. Jika Anda melahapnya yang kidan kekuatan hidupnya, itu akan cukup untuk mengubah tubuh fisikmu. Bahkan roh primordialku yang rusak dapat dipulihkan dalam satu gerakan. Dalam hal ini, hanya masalah waktu sebelum aku memulihkan kultifasiku yang dulu. Kata Ibu Yun perlahan. Setelah itu, Ibu Yun tersenyum menggoda, mengenai cara melahapnya dan membiarkan dagingmu menyatu dengan sempurna, kita harus sangat berhati-hati. Huang Lingyao bertanya, bagaimana kamu akan melahap Su Fang? Bukankah sayang jika kita tidak bisa menggabungkan dagingnya yang sempurna dan yang ki di dalamnya dengan sempurna? Oleh karena itu, saya ingin tubuh jalan agung Anda dan tubuh fisik orang ini berada dalam kondisi kehidupan yang paling kuat sehingga potensi tubuh fisik dapat terstimulasi sepenuhnya. Ini adalah waktu terbaik untuk bergabung. Kenapa kamu tidak, kenapa kamu tidak membunuhku? Mengapa kamu ingin mempertahankan yang imortalku? Jika aku membunuh yang abadimu, dagingmu akan terpengaruh. Selain itu, jika roh primordialmu tidak merasakannya, bagaimana potensi dagingmu bisa dilepaskan sepenuhnya? Huang Lingyao telah memahami niat Ibu Yun, dan segera jatuh ke dalam jurang keputus asaan, Bunuh saja aku, aku, Huang Lingyao, lebih baik mati daripada melakukan hal seperti itu. Ibu Yun menyentuh wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana mungkin gadis cantik seperti itu tidak tahu bagaimana menikmati hidup? Jalur kultifasinya panjang. Jika kamu tidak menikmati dirimu sendiri, bukankah itu membosankan? Ibu Yun mengendalikan tubuh Huang Lingyao untuk duduk di kolam spiritual. Pakaiannya terlepas secara otomatis, memperlihatkan tubuh halusnya. Tidak. Huang Lingyao benar-benar putus asa. Namun, dia bahkan tidak bisa memanggil roh primordialnya. Tidak peduli betapa cerdik dan kejamnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa diam-diam menunggu nasib menyedihkan menimpanya. Su Fang tidak menyadari bahwa bahaya besar akan menimpanya. Dia tenggelam dalam kegembiraan besar mendapatkan harta karun. Di bawah bimbingan roh artefak Aula Guntur Surgawi, Su Fang menemukan inti formasi Aula Guntur Surgawi. Dia secara langsung mengaktifkan cermin suci asal dan melepaskan sembilan api sejati, dengan kuat dan berlebihan membakar darah dan Ki Huang Lingyao dalam formasi. Akibatnya, Huang Lingyao kehilangan kendali atas Aula Guntur Surgawi. Kemudian, Su Fang menggunakan darahnya sendiri untuk menyatu dengan formasi. Kemudian, dia menanggalkan yang imortal miliknya untuk mengendalikan puluhan ribu formasi, serta sejumlah besar segel tangan dan pola abadi. Akan sulit baginya untuk mengendalikannya dalam waktu singkat. Huang Lingyao masih berada di kolam spiritual. Apakah dia tidak takut ditekan oleh Ku? Su Fang merasa Huang Lingyao masih di tempatnya dan tidak berniat melarikan diri. Dia terkejut. Setelah memasuki ruang pembentukan kolam spiritual, Huang Lingyao menciptakan segel yang kuat. Su Fang untuk sementara tidak dapat mengendalikan Aula Guntur Surgawi. Melanggar formasi secara paksa dapat menyebabkan kerusakan pada kolam spiritual. Setelah berpikir sebentar, Su Fang tidak memperhatikan Huang Lingyao untuk saat ini. Sebaliknya, dia menciptakan lapisan formasi di luar kolam spiritual dengan segel penyegel Iblis Surgawi Kekaisaran untuk mencegah Huang Lingyao melarikan diri. Mengenai apa yang direncanakan Huang Lingyao, Su Fang benar-benar tidak mengambil hati. Ketergantungan terbesar Huang Lingyao adalah pedang Guntur Surgawi. Su Fang memiliki banyak alat dao dan kemampuan ilahi yang dapat menekan pedang Guntur Surgawi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Satu-satunya hal yang sedikit diwaspadai Su Fang adalah roh primordial yang bersemayam di pedang Guntur Surgawi. Namun, dengan adanya Luo, Su Fang bahkan tidak takut pada dewa sejati dengan tubuh fisik yang lengkap. Bagaimana dia bisa takut pada roh primordial dewa sejati? Berikutnya. Su Fang mulai memeriksa ruangan-ruangan di kedalaman Aula Guntur Surgawi. Ada total 10 ruangan yang khusus digunakan untuk budidaya terpencil. Spirit ki di dalamnya berlimpah. Bahkan dua tempat tinggal tetua agung sekte Hao Chang nasib Surgawi jauh lebih rendah. Meskipun Su Fang telah membangun banyak ruang budidaya di alam naga sejati dengan Fenaroh, jumlahnya tidak sebanyak 10 ruangan di sini. Su Fang segera melepaskan para ahli di bawahnya, terutama Biksu, 5 orang anedaw hantu, monster tua Zutian, dan bawahan setia lainnya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Feng Ling dan Tuoyu, dua anggota baru, juga diberi sebuah ruangan. Tuan itu perkasa. Setelah mengetahui bahwa ini adalah tanah suci Guntur Surgawi dan Su Fang akan menguasainya, Biksu Sang berteriak dengan penuh semangat. Para ahli lain di bawahnya juga sangat senang. Mengikuti master seperti Su Fang, siapa yang tidak akan berkembang dengan cepat. Selanjutnya, Su Fang datang ke ruangan tempat segala jenis harta karun di segel. Saat segel ruangan dibuka, Su Fang melihat ruang kuno mengambang di awan. Segala jenis harta dan sumber daya berkumpul di lautan, mengambang di awan. Ada berbagai macam botol obat untuk menyimpan ramuan, slip giok untuk menyimpan manual rahasia, dan batu giok yang tak terhitung jumlahnya, batu roh, permata, benda roh, pembuluh darah roh, dan harta dharma. Tanah suci Guntur Surgawi adalah kekuatan yang bahkan Sekte Hao Chang Takdir Surgawi tidak berani meremehkannya saat itu. Betapa mengejutkannya warisan yang ditinggalkan Ibu Yun. Terlebih lagi, ini adalah warisan lengkap, tidak seperti warisan Aula Kaisar Musim Semi Kuning, yang merupakan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Musim Semi Kuning untuk penerusnya. Selain itu, Kaisar Musim Semi Kuning adalah penguasa alam abadi pada saat itu, dan tanah suci Guntur Surgawi yang didirikan oleh Ibu Yun adalah kekuatan menakutkan yang mendominasi beberapa alam abadi. Huang Lingyao, Huang Lingyao, saya benar-benar harus berterima kasih. Su Fang mau tidak mau mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Huang Lingyao. Huang Lingyao telah menggunakan tanah suci Guntur Surgawi untuk menarik para ahli dari delapan kekuatan dan menekan mereka menjadi boneka. Dengan begitu banyak harta, membangun kembali tanah suci Guntur Surgawi akan menjadi hal yang mudah. Sayangnya, semua warisan ini kini telah dimanfaatkan oleh Su Fang. Su Fang saat ini kekurangan sumber daya. Sekarang dia telah memperoleh warisan tanah suci Guntur Surgawi, itu setara dengan menyelesaikan kebutuhan mendesaknya. Ini terlalu tepat waktu. Su Fang dengan senang hati meninggalkan ruangan tempat harta karun itu disegel, dan kemudian di bawah bimbingan roh artefak, dia tiba di pusat formasi Aula Guntur Surgawi yang mengendalikan tanah suci Guntur Surgawi. Melalui formasi tersebut, Su Fang dapat dengan jelas melihat situasi di dalam dan di luar tanah suci Guntur Surgawi. Jika dia benar-benar bergabung dengan Aula Guntur Surgawi, dia bahkan bisa mengaktifkan berbagai batasan dari tanah suci Guntur Surgawi, termasuk lapisan kabut di luar, dan memindahkan para penggarap yang terjebak di dalam Aula Guntur Surgawi sebelum dengan mudah menekan mereka. Su Fang masih tidak dapat dengan bebas mengendalikan Aula Guntur Surgawi, tetapi dengan bantuan formasi, dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di Aula Guntur Surgawi dan bahkan seluruh tanah suci Guntur Surgawi. Dia menenggelamkan sebagian kesadarannya ke dalam formasi, dan dalam sekejap, pemandangan di dalam Aula Guntur Surgawi ditampilkan dengan jelas di bidang penglihatannya. Huang Lingyao, apa yang dia lakukan? Su Fang pertama-tama ingin memeriksa Huang Lingyao, yang bersembunyi di kolam roh, tetapi siapa sangka dia akan melihat pemandangan pemandian kecantikan. Sosok anggun dengan lekuk tubuh sempurna. Membelanjakan. Api yang murni tiba-tiba meledak di tubuh Su Fang, dan dia benar-benar mimisan. Ini juga merupakan efek samping dari terlalu banyak yang ki. Mungkinkah Huang Lingyao tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari penindasanku, jadi dia berencana menggunakan metode ini untuk melembutkan hatiku dan kemudian melepaskannya. Su Fang mengangkat alisnya dan menarik kesadarannya dari formasi. Hati Huang Lingyao seperti kalajengking beracun, tapi aku tidak menyangka sosoknya begitu sempurna. Ternyata dia juga pernah melihat pemandangan di kolam roh melalui kesadaran Su Fang. Kemudian, dia bertanya, Su Fang, antara Huang Lingyao dan Peri Suansin, manakah yang memiliki sosok lebih baik? Tentu saja Suansin lebih baik, tapi Huang Lingyao terlihat lebih menggerahkan. Uh, Luo, kamu terlalu tidak tahu malu. Luo terkekeh dan terdiam. Huff, dao hartku sekeras besi. Bahkan jika kamu, Huang Lingyao, menggunakan semua kemampuanmu, kamu tidak akan bisa menggoyahkan tekadku untuk membunuhmu. Su Fang tersenyum dingin. Bagaimana kecantikan belaka bisa mengguncang hati daonya? Mari kita lihat apakah ada pergerakan di luar Heavenly Thunder Hall. Mengabaikan Huang Lingyao, Su Fang menggunakan kekuatan formasi untuk menampilkan penglihatan sempurnanya. Jangkauan penglihatannya dengan cepat menyebar dari Heavenly Thunder Hall keluar, dan dia bisa melihat semuanya. Perasaan ini sungguh luar biasa indahnya. Orang suci Hansu dan para penggarap kuat lainnya yang memasuki Aula Guntur Surgawi telah menghilang. Juga tidak ada pembudidaya di tengah kabut tebal di luar. Namun, Su Fang sangat terkejut saat melihat bagian luar kabut. Di luar kabut, garis-garis jejak terjalin membentuk batas besar yang menyelimuti seluruh Aula Guntur Surgawi. Di luar batas, ada lapisan formasi-formasi dan para penggarap Balai Guntur Surgawi yang padat. Su Fang juga melihat banyak sosok yang dikenalnya. Penatua tertinggi pertama, Penguasa Dunia Iblis, Ming Yan. Apakah Balai Guntur Surgawi akan melakukan pertaruhan terakhir? Su Fang tidak menyangka Balai Guntur Surgawi akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan bahkan Penguasa Dunia Iblis pun datang secara pribadi. Yang jelas, mereka bertekad untuk menang kali ini. Tetua tertinggi pertama dan Penguasa Dunia Iblis dengan jelas mengetahui bahwa aku dapat membunuh seorang pesilat setengah dewa dalam waktu singkat dengan bantuan Abijina dari Luo, namun mereka tetap menampilkan pertunjukan sebesar itu. Mungkinkah mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan? Su Fang mengamati dengan cermat beberapa saat lagi. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dan hendak menarik kembali kesadarannya. Siapa sangka saat ini, Lao dengan santai mengingatkannya, di antara para penggarap sekte Tian Ming, Hao Chang, ada dewa. Dia bukan budak dari klan saya, tapi orang lain. Dia jauh lebih kuat dari Sang Han. Aku khawatir kamu dalam masalah kali ini. Dewa lain. Su Fang mengangkat alisnya dan mencari di antara banyak penggarap Aula Guntur Surgawi. Pada akhirnya, dia mengunci seorang lelaki tua di Saint Immortal Realm. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena pengingat Luo, saya tidak akan bisa menemukan keberadaannya sama sekali. Mungkinkah ini fondasi dari Aula Guntur Surgawi yang disebutkan oleh Yang Mulia Suan Lin? Selagi dia berpikir, 1712. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Su Fang perlahan menarik pandangannya dari barisan, hatinya terkejut. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah mengepung Tanah Suci Cloud Heaven. Jelas sekali bahwa mereka ingin menangkapku seperti kura-kura di dalam toples, tetapi mereka masih belum menyerah padaku. Dengan adanya Luo, dan setelah aku maju ke Daurilem tingkat tinggi, saya juga memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ahli demigod. Sepertinya Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak akan memaksa masuk ke Tanah Suci Cloud Heaven untuk saat ini. Aku akan menyingkirkan Huang Lingyao sesegera mungkin dan kemudian menggunakan kolam roh untuk membiarkan Luo melahap api itu. Darah jantung kirin bis. Selama Luo lolos dari belenggu sangkar berwarna darah, apa yang perlu ditakutkan jika dewa lain datang? Su Fang tersenyum dingin. Selanjutnya, Su Fang memisahkan yang imortal dan memperhatikan tindakan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi di luar Cloud Heaven Thunder Hall. Kemudian, dia mempercepat proses penggabungan dengan Cloud Heaven Thunder Hall. Di saat yang sama, Su Fang juga memperhatikan setiap gerakan Huang Lingyao. Dia menyadari bahwa dia telah duduk bersila di kolam roh selama ini untuk memulihkan diri, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya yang akan datang. Su Fang merasa itu sangat aneh. Su Fang mengaktifkan solusi mistik turunan Surgawi untuk melihat rahasia surga. Berdengung. Berdengung. Di kedalaman pikirannya, pusaran Yin Yang yang dibentuk oleh teks sejati solusi mistik derivasi Surgawi muncul. Dari dua hantu yang dibentuk oleh Trurune, seseorang hampir tidak dapat membedakan bahwa yang satu adalah Su Fang dan yang lainnya adalah Huang Lingyao. Keduanya diselimuti lapisan kabut merah muda, dan ada hubungan karma yang samar di antara keduanya. Aneh. Sepertinya tidak ada bahaya. Sebaliknya, sesuatu yang tidak terduga mungkin saja terjadi. Su Fang tidak dapat merasakan informasi akurat apapun dari teks sejati solusi mistik derivasi Surgawi. Sebaliknya, itu malah lebih membingungkan, dan dia merasa aneh. Dia terus bertanya pada Luo, yang tidak memberikan nasihat apapun kepada Su Fang. Sebaliknya, dia mengolok-olok Su Fang. Su Fang telah berkembang ke puncak dunia besar. Kecuali saat itu adalah saat kritis dalam hidup dan mati, Luo tidak akan membantu Su Fang. Melakukan hal itu akan merugikan pertumbuhan Su Fang. Sekitar setengah tahun kemudian. Dengan bantuan roh Dharma Awan Ungu dan roh Aula-Aula Guntur Surgawi, Su Fang akhirnya bergabung dengan Aula Guntur Surgawi dan menguasai sebagian dari susunan dan segel tangan. Huang Lingyao, akhirnya tiba waktunya bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita untuk selamanya. Su Fang pergi ke formasi di luar spirit pool. Setelah melakukan segel tangan, formasi yang terbuat dari tanda abadi membuka jalan bagi Su Fang untuk masuk. Huang Lingyao. Su Fang menatap dingin ke arah Huang Lingyao di kolam spiritual. Hanya dengan melihat sosok anggun itu, tubuh Su Fang mau tidak mau meledak dengan api yang murni, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak peduli betapa cantiknya Huang Lingyao, dia hanyalah seekor ular yang mengenakan mantel yang indah. Aku hanya memperlakukannya sebagai kerangka. Suara mendesing. Su Fang menarik napas dalam-dalam lalu menghela napas panjang untuk menenangkan hatinya. Huang Lingyao tiba-tiba membuka matanya dan menatap Su Fang. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman mengejek, Kamu ingin membunuhku. Bagaimana kamu tegam membunuhku? Huang Lingyao tampaknya berbeda dari sebelumnya. Su Fang mengangkat alisnya. Kemudian, mata Su Fang tiba-tiba memancarkan cahaya berkabut dan misterius. Di bawah matanya, tidak ada rahasia di dunia ini. Mata Pencongkel Surga Di bawah kemampuan ilahi tertinggi dari mata surga, Su Fang dapat melihat beberapa petunjuk dari tubuh Huang Lingyao. Saat ini, Huang Lingyao memiliki kemiripan dengan patung ibu awan di aula utama aula guntur langit. Wajah cantiknya yang tiada taraf memancarkan aura heroik dan mendominasi yang tidak dimiliki wanita biasa. Selain itu, ada aura samar yang menurut Su Fang asing di auranya. Su Fang diam-diam menjadi waspada dan mengeluarkan arsip guntur Suan Ming. Karena kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak melakukannya? Huang Lingyao terkekeh dan seluruh tubuhnya gemetar. Su Fang melihat tubuh indahnya dengan jelas. Kerangka, yang kulihat hanyalah kerangka, Su Fang berkata dalam hati, hati daunnya tidak tergerak. Tiba-tiba, Huang Lingyao membuat segel tangan dan mengirimkan segel. Lapisan kabut spiritual yang mengambang di atas kolam spiritual tiba-tiba bergulung dan membuat orang merasa tidak dapat diprediksi. Itu melayang menuju Su Fang dan langsung memenuhi seluruh ruang formasi tempat kolam spiritual berada. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Wanita yang hanya terbungkus kerudung tipis berjalan menuju Su Fang dari kabut. Masing-masing dari mereka adalah kecantikan luar biasa dengan senyum manis di wajah mereka. Di saat yang sama, terdengar bisikan-bisikan yang datang dari segala arah, seolah-olah ada wanita yang membisikkan sesuatu di telinganya. Tanpa disadari, Su Fang sepertinya telah jatuh ke tanah yang lembut dan benar-benar melonggarkan kewaspadaannya. Awan juga merupakan sejenis kekuatan alami langit dan bumi. Mereka tidak dapat diprediksi dan sangat halus. Penggarap yang menguasai dao besar awan paling baik dalam menciptakan ilusi untuk membingungkan roh primordial dan kesadaran musuh. Cloud Mother adalah dewa yang telah naik ke surga. Meskipun tubuh fisiknya tidak hadir saat ini, dia menggunakan tubuh fisik Huang Lingyao untuk menampilkan dao agung awan, membuat Su Fang juga tanpa sadar jatuh ke dalam ilusi halus dan ilusi. Terlebih lagi, hal yang aneh tentang dao besar ini adalah ia membangkitkan kemampuan paling naluriah dari sang kultifator dan digunakan untuk menyerang sang kultifator. Oleh karena itu, tidak ada aura berbahaya sedikitpun, membuat teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang tidak dapat merasakan bahaya takdir dan mendorong tanda takdir dao untuk memperingatkannya. Dalam keadaan kesurupan, Su Fang tiba-tiba merasakan tubuh lembut di lengannya dan menggesek tubuhnya, menyebabkan api primordial yang murni di tubuhnya terbakar dengan ganas. Pertama, Meridian Yang, kemudian istana langit dan bumi dao yang dibentuk oleh Meridian Yang dan pohon dunia meledak. Su Fang tiba-tiba terbangun. Dia membuka matanya dan melihat wajah halus dan cantik Huang Lingyao. Huang Lingyao? Aku tidak menyangka kamu tidak hanya kejam dan tanpa ampun, tapi juga tidak tahu malu. Su Fang berteriak dingin, matanya menyala-nyala. Dia akan menggunakan mata surga terbakar untuk membunuh Huang Lingyao. Saat ini. Inilah ruang tamu biskuit. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Gumpalan listrik melayang keluar dari awan dan mendarat di tubuh Su Fang, dengan cepat mengebor ke dalam tubuhnya. Gumpalan listrik ini mengandung kekuatan luar biasa. Gelombang rasa kebas datang dari tubuh Su Fang. Daging, tulang, dan meridiannya menjadi mati rasa. Terlebih lagi, Gumpalan listrik aneh ini terjalin di dalam tubuhnya, membentuk kekuatan penyegelan yang kuat, menyebabkan Su Fang kehilangan kendali atas tubuhnya. Saat ini, ia bahkan tidak bisa menggunakan tenaga cinya, apalagi menggunakan kekuatan ilahi. Bahkan roh hantu, burung naga, dan alam zenlong di dalam tubuhnya disegel oleh kekuatan gumpalan listrik. Mereka menjadi mati rasa dan tidak bisa dilepaskan oleh Su Fang. Mata Huang Lingyao menunjukkan kecemasan, kemarahan, dan rasa malu. Namun, suara aneh dan menawan keluar dari mulutnya. Kamu dan aku berasal dari sekte yang sama. Sebelum kamu mati, aku mengajakmu untuk mati bersamaku. Bagaimana aku bisa tidak tahu malu? Milik, Huang Lingyao telah dirasuki oleh Ibu Yun. Su Fang tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang tidak dia mengerti saat ini. Kamu Su Fang, sungguh tubuh yang kuat, Yang Ki berlimpah. Bahkan aku tidak tega membunuhmu. Huang Lingyao, membelai otot Su Fang, menunjukkan ekspresi serakah. Namun, matanya masih penuh kebencian dan keputusasaan, terlihat sangat aneh. Saya akan menggunakan Joyos Union Art untuk memungkinkan Anda dan Huang Lingyao berkultivasi ganda dalam Yin dan Yang. Saya akan membiarkan darah dan Ki Anda terbakar, dan kekuatan hidup Anda akan berada dalam kondisi paling kuat. Terutama Yang Ki Anda, itu juga akan berada dalam kondisi terbakar, mencapai level puncakmu. Saat ini, saya akan membiarkan tubuh Huang Lingyao menyatu dengan kekuatan hidup Anda dan Yang Ki. Dengan cara ini, tubuh tahu Huang Lingyao akan menjadi sempurna, dan jiwa primordial saya juga akan dikembalikan ke ketinggian sebelumnya. Huang Lingyao berkata sambil tersenyum. Wajahnya yang menawan membuat Su Fang merasa seperti sedang menghadapi ular berbisa. Luo, bantu aku memikirkan caranya. Su Fang hanya bisa meminta bantuan Luo. Su Fang, ini waktunya untuk mengujimu. Jika aku harus membantumu dalam segala hal, itu akan sangat merugikan pertumbuhanmu di masa depan. Jadi kali ini, kamu hanya bisa menghadapi bahayanya sendiri. Suara serius Luo keluar dari batu giyok darah. Su Fang tiba-tiba tercengang. Menyelesaikan. Bagaimana dia bisa mengatasi situasi saat ini? Pada saat kritis, Luo benar-benar melakukan ini, dan mengatakannya dengan benar, yang membuat Su Fang hampir muntah darah. Lalu Luo berkata, lagi pula, kali ini tidak berbahaya. Sebaliknya, ini menyenangkan bagimu. Sebagai temanmu, bagaimana aku bisa merusak kebaikanmu? Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membantu Anda menyembunyikan dunia Zenlong sehingga bawahan Anda tidak dapat melihat apapun yang terjadi di luar. Sekarang kamu seharusnya merasa lega, bukan? Dan saya juga berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah mengintip, tidak akan pernah. Kata-kata Luo membuat jantung Su Fang bergetar, darah dan kinya mendidih. Izinkan saya memberi Anda saran. Apakah Anda ingin mendengarkan? Su Fang mengertakkan gigi di dalam hatinya, katakan. Dalam perjalanan kultivasi, banyak hal yang tidak bisa diubah. Itu takdir. Misalnya antara kamu dan Huang Lin Yao, sejak awal dunia kecil, takdirmu sudah saling terkait. Tidak bisa mengubah apapun, apalagi melawan. Kata-kata ini sangat masuk akal. Siapa sangka saat ini, Luo tiba-tiba tertawa, lalu berkata, banyak hal yang mirip dengan situasi yang kamu alami sekarang. Karena kamu tidak bisa menolak, lebih baik. Nikmati perlahan-perlahan, kamu akan menyadari kesenangan yang tak ada habisnya. Di dalamnya. Lalu suaranya tidak pernah terdengar lagi. Luo, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membalas dendam. Engah. Aliran darah mengalir mundur, muncrat dari mulut Su Fang. Sepertinya kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu ayo mulai. Huang Lin Yao, terdengar lagi tawarnya. Dia mengulurkan tangannya dan melepas jubah Tao Su Fang. Huang Lin Yao memandang Su Fang, dan ada keputus asaan dan permohonan di matanya. Su Fang melihat makna di matanya. Dia ingin Su Fang membunuhnya. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan seperti ini. 1713. Su Fang tidak akan pernah memimpikannya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan berinteraksi seperti itu dengan Huang Lin Yao. Pantas saja ada bunga persik saat dia menggunakan solusi misterius ramalan surga untuk menyimpulkan. Ternyata ada keberuntungan bunga persik dalam peruntungannya kali ini. Suara mendesing. Kabut spiritual di sekitarnya bergulung, menyelimuti Su Fang dan Huang Lin Yao. Dari luar, sosok keduanya tidak terlihat. Uap air dikabut meresap ke dalam tubuh Su Fang. Su Fang merasa seolah-olah tujuh emosi dan enam keinginan di dalam hatinya telah tersulut. Bahkan dewa pun memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Terlebih lagi, Su Fang bukanlah dewa. Dan karena dia mengolah sembilan matahari sembilan transformasi, yang kisuh Fang berlimpah di zaman kuno. Naluri Su Fang lebih kuat dari siapapun. Sebelumnya, ketika Periswansin berkultivasi ganda dengannya, dia mencintai dan takut padanya. Ini juga alasannya. Hati Dao Su Fang kuat. Dia bisa menjaga hatinya dan menekan tujuh emosi dan enam keinginan. Namun saat ini, ketika kabut yang dikeluarkan oleh kemampuan ilahi ibu awan dilepaskan, itu seperti banjir besar yang tidak dapat dikendalikan. Merasa. Di dalam kabut, ada kilatan listrik, mengalir ke tubuh Su Fang. Hal itu menyebabkan daging, darah, tulang, meridian Su Fang bergetar. Kidarah di tubuhnya, serta yang kidi meridian yang, seperti minyak tanah yang menyala, meledak dan terbakar. Luo, kamu bajingan, kamu masih belum bertindak. Su Fang memanggil batu giok darah di tubuhnya, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Dari kelihatannya, aku hanya bisa, perlahan menikmatinya. Su Fang memejamkan mata, memperlihatkan ekspresi menyakitkan, tak berdaya, serta kecanggungan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, kedua tubuh itu bergabung menjadi satu. Dua seruan terdengar dikabut, lalu terdengar nafas cepat. Di dalam batu giok darah. Luopan duduk di sangkar berwarna darah. Wajahnya yang lapuk penuh dengan senyuman. Dia menganggup dan berkata, Nak, nikmatilah sepuasnya. Sebentar lagi, kamu akan berterima kasih padaku. Anda tidak perlu khawatir tentang karakter saya. Saya tidak akan pernah mengintip. Saat dia berbicara, mata merahnya memancarkan cahaya merah yang menembus sangkar merah dan melihat keluar. Dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri. Su Fang, aku tidak bermaksud mengintipmu. Aku hanya ingin mengawasimu untuk mencegah ibu Yun tiba-tiba menyerangmu. Kalau tidak, jika saya tidak datang tepat waktu, itu akan sangat buruk. Saat ini. Jauh di dalam tubuh Su Fang, di kedalaman cermin suci asal. Sebuah cermin misterius muncul dari ruang formasi tertentu. Cahaya halus memancar dari cermin, seolah-olah bisa melihat segala sesuatu di dunia. Aku tidak menyangka kalau bocah ini akan dibelenggu oleh dewa dan dipaksa berhubungan seks dengan seorang wanita. Huff, itu sebenarnya keterampilan melahap yang dari mana dewa ini berasal. Dia benar-benar menyita tubuh seorang kultifator dari dunia makro dan mencoba melahap yang ki dan ki darah bocah ini. Wanita misterius, Su Wanzen, berbicara dengan suara halus. Matanya menjadi dingin juga. Itu hanya roh primordial dewa yang rusak. Jika dia ingin melahap bocah ini, dia harus melihat apakah aku setuju. Su Wanzen mendengus entah kenapa. Kemudian, cahaya dari cermin memandang ke gua waktu di kedalaman tubuh Su Fang dan jatuh ke Su Yun Kong. Ayah. Su Wanzen menghela nafas, lalu membuang muka dan fokus keluar. Begitu Su Fang dalam bahaya, dia tidak akan ragu untuk memberikan pukulan fatal pada roh primordial ibu Yun melalui cermin ilahi. Awan dan hujan caotik. Ketidakberdayaan dan kemarahan Su Fang pada awalnya, dan bahkan sedikit penghinaan, secara bertahap memasuki kondisi kenikmatan terbaik. Huang Lingyao juga menjadi sangat gila. Dia meninggalkan kesombongan, ketidakpedulian, dan kekejamannya yang biasa dan melemparkan dirinya ke dalamnya dengan gila-gilaan. Dari keputusasaan dan rasa sakit di awal, dan juga kurangnya pengalaman di awal, hingga keliaran seorang pelacur di akhir. Ini bukan karena dia dikendalikan oleh ibu Yun, tapi karena dia ingin melepaskan kemegahan terakhirnya sebelum dia meninggal. Ini juga merupakan cara untuk melampiaskan kemarahannya terhadap takdir. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama berlalu. Su Fang dan Huang Lingyao naik ke puncak awan secara bersamaan. Tepat pada saat ini, ibu Yun seperti ular berbisa yang mengintai di kegelapan. Dia tiba-tiba memperlihatkan taringnya yang ganas dan menggunakan tubuh Huang Lingyao untuk mengaktifkan Art of Joyous Union. Seni Menelan Yang Entah itu manusia atau makhluk lain, ketika mereka mencapai puncak persetubuhan, seringkali kekuatan hidup mereka meledak hingga ekstrim. Ini adalah cara terbaik untuk meneruskan generasi berikutnya. Inilah rahasia yang memungkinkan kehidupan berkembang biak dan tumbuh dari generasi ke generasi. Ibu Yun menggunakan seni persatuan gembira, yang sebenarnya disebut seni menelan yang, untuk membakar kekuatan kehidupan di tubuh Su Fang dan Huang Lingyao, serta Yang Ki milik Su Fang, ke kondisi yang paling kuat. Kemudian, dia menggunakan seni menelan yang untuk menjarah Yang Ki dan esensi kehidupan Su Fang, mengubahnya menjadi nutrisi agar tubuh Huang Lingyao menjadi sempurna. Ledakan Su Fang meraung seperti binatang buas. Kekuatan hidupnya, Yang dalam keadaan terbakar, serta Yang Ki murni di tubuh fisiknya dan Meridian Yang, menerobos gerbang Yang dan mengalir ke tubuh Huang Lingyao seperti banjir yang dilepaskan dari bendungan yang rusak. Ini bukanlah budidaya Gandayin dan Yang, tetapi melahap dan menjarah. Dia ingin menjarah sumber kehidupan Su Fang dengan cara Yang kuat dan mendominasi. Huang Lingyao tiba-tiba membuka matanya. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang halus dan cantik, tapi matanya penuh keputus asaan. Karena dia tahu betul bahwa begitu Su Fang dilahap, roh dan kesadaran primordialnya akan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Tanpa roh dan kesadaran primordialnya, hanya tubuhnya yang tersisa. Bagaimana dia bisa menjadi mantan Huang Lingyao? Su Fang juga tiba-tiba terbangun dari puncak kebahagiaan. Dia berteriak kepada Luo di dalam tubuhnya, Luo, tunggu apa lagi? Di dalam batu giyok darah, mata merah darah Luo menyala dengan cahaya berdarah. Ibu Yun, kamu benar-benar mendekati kematian. Di saat yang sama, di permukaan cermin suci asal, mata Su Wan Zen juga memancarkan cahaya dingin. Su Fang memupuk transformasi sembilan yang sembilan, yang sangat penting untuk kesembuhanku. Belum lagi, dia menganggap ayahku sebagai gurunya, yang sama dengan adik laki-lakiku. Beraninya kau melahap kekuatan hidupnya dan Yang Ki. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Kedua ahli tingkat dewa hendak menyerang pada saat yang sama. Tiba-tiba, keributan yang menggemparkan terjadi di istana langit dan bumi Su Fang. Dalam sekejap, tubuh sejati trate hitam, tubuh sejati penakluk naga, tubuh kaisar awan api, roh ki dharma ungu, tubuh sejati hukuman guntur, tubuh emas amorof, tubuh sejati air, bumi pemadam, dan ki vital, ki iblis, dan ki iblis dalam dirinya asal inti emas. Pada saat ini, semua ki dan energi vital di tubuhnya melewati yang meridian dan memasuki pohon dunia. Pada saat yang sama, esensi kehidupannya dan yang ki murni tiba-tiba mengalir terbalik, memasuki istana langit dan bumi dan diserap oleh pohon dunia. Ternyata tubuh fisik Su Fang terbelenggu sehingga menyulitkannya untuk menggunakan ki vitalnya, kemampuan ilahi, dan bahkan kekuatan dunia yin dan yang. Pada saat ini, Bunda Yun sedang menggunakan seni melahap yang untuk melahap yang ki dan kekuatan hidup Su Fang. Istana langit dan bumi Su Fang adalah dunianya sendiri, dibangun dari berbagai tubuh asli, yang meridian, pohon dunia, dan kekuatan kehidupan. Yang ki dan kekuatan hidup Su Fang dicuri, yang berarti fondasi istana langit dan bumi dihancurkan. Istana langit dan bumi beroperasi secara otomatis, melepaskan kekuatan dunia yin dan yang. Meskipun Ibu Yun adalah ahli tingkat dewa yang telah naik ke alam dewa, dia hanya memiliki roh primordial yang hancur. Berapa banyak kekuatan yang dia miliki setelah merasuki tubuh Huang Lingyao? Istana langit dan bumi Su Fang adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak ahli tingkat dewa di alam semesta. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan dunianya sendiri hingga tingkat tertentu. Bagaimana Ibu Yun, yang telah merasuki Huang Lingyao, bisa menahan ledakan kekuatannya yang tiba-tiba? Dalam sekejap, kekuatan dunia yin dan yang meledak dari istana langit dan bumi dan menyapu seluruh tubuh. Kekuatan segel yang terbentuk oleh arus listrik dan awan yang membelenggu tubuh Su Fang menghilang seperti daun-daun berguguran tersapu angin musim gugur. Aura ketuhanan dunia yin dan yang terpancar keluar tubuhnya, menyelimuti Huang Lingyao dalam jangkauan aura ketuhanan. Awan dan kabut di sekitar mereka berdua, di bawah pengaruh kekuatan Su Fang, tiba-tiba hancur selapis demi selapis dan berubah menjadi ketiadaan. Huang Lingyao, yang terikat erat dengan Su Fang, juga tersapu oleh aura ini dan jatuh ke dalam kolam roh. Su Fang mengulurkan tangannya, dan jubah daois muncul. Otomatis menutupi tubuhnya, dan diakhirnya menghilangkan rasa canggung tadi. Istana Langit dan Bumi, Anda sebenarnya memiliki Istana Langit dan Bumi. Tidak, Istana Langit dan Bumi Anda bukanlah sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Itu adalah sesuatu yang kamu kembangkan, dan kamu bahkan mengubah Istana Langit dan Bumi menjadi duniamu sendiri. Suara kaget Ibu Yun keluar dari mulut Huang Lingyao. Istana Langit dan Bumi adalah sejenis ketuhanan yang memungkinkan seseorang naik ke Langit dan Bumi. Ketuhanan sangatlah langka di dunia besar, namun bukan berarti tidak ada ketuhanan di dunia besar. Oleh karena itu, ini bukanlah hal yang paling mengejutkan bagi Ibu Yun. Memiliki ketuhanan berarti seseorang memiliki kualifikasi untuk menjadi ketuhanan, namun bukan berarti seseorang pasti akan menjadi ketuhanan. Itu seperti seorang kaisar yang memiliki banyak pangeran. Setiap pangeran memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar, namun hanya ada satu yang benar-benar dapat mewarisi tahta. Namun, ketuhanan Su Fang diperoleh melalui kultivasi. Itu adalah konsep yang sangat berbeda dari seorang kultivator yang dilahirkan dengan ketuhanan. Ini berarti selama Su Fang terus berkultivasi, dia bisa menjadi dewa. Terlebih lagi, Su Fang telah mengembangkan istana Langit dan Bumi ke dalam dunianya sendiri. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Itu berarti Su Fang tidak hanya bisa menjadi ketuhanan di masa depan, tetapi pencapaiannya di masa depan juga akan melampaui imajinasi Ibu Yun. Ibu Yun gemetar saat dia berkata, apakah kamu seorang murid yang dikirim ke dunia besar oleh klan dewa tertinggi di surga. Dia pernah ke dunia besar Langit dan Bumi, dan bahkan melahap ketuhanan. Oleh karena itu, dia mengetahui banyak hal tentang dunia dewa. Dunia dewa memiliki hirarki yang sangat ketat, dan di puncak rantai makanan terdapat klan dewa yang misterius dan kuat, yang telah ada sejak awal mula Langit dan Bumi. Bahkan kekuatan dao surga dikendalikan oleh mereka. Bagi Su Fang, mampu mengembangkan dunianya sendiri berarti dia telah mengembangkan semacam teknik tanpa batas, sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh ketuhanan biasa. Faktanya, bahkan para penguasa dunia pun tidak memiliki seni energi kelas dewa seperti itu. Selain itu, Su Fang luar biasa kuat, dan memiliki banyak kemampuan ilahi tak terbatas lainnya. 1714 Su Fang mengejek, saya khawatir Anda akan kecewa. Saya adalah seorang kultifator yang lahir dan besar di dunia kecil, bukan murid dari ras dewa. Huang Lingyao, terkejut, seorang kultifator yang lahir dan besar di dunia kecil. Pada saat ini, yang imortal dari Huang Lingyao berkata dengan kesal, dia memang seorang kultifator yang naik dari dunia kecil. Saya pernah berada di sekte yang sama dengannya. Huff, jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultifator yang muncul dari dunia kecil? Meskipun kita terlahir rendahan, selama kita diberi cukup waktu untuk bertumbuh, kita akan bersinar terang. Bahkan kalian para dewa tidak akan mampu mengejar kami. Karena dia adalah seorang kultifator rendahan dari dunia kecil, saya tidak perlu khawatir. Ibu Yun akhirnya santai, dan tidak bisa tidak memuji, saya tidak menyangka seorang kultifator yang muncul dari dunia kecil memiliki bakat luar biasa. Dia mampu mencapai puncak dunia besar. Jika Sufang benar-benar peserta uji coba dari ras dewa di alam dewa, Ibu Yun mau tidak mau harus mewaspadainya. Mengapa demikian? Kekuatan jalan surgawi di dunia makro dikendalikan oleh klan dewa tertinggi. Membunuh Sufang pasti akan menarik perhatian jalan surgawi. Ketika saatnya tiba, hukuman surgawi akan turun. Bahkan jika Ibu Yun mendapatkan kembali kekuatan dewa, dia tidak akan bisa lepas dari hukuman surgawi. Bagus sekali, aku akan melahap energi yang dan kekuatan hidupmu. Dengan tubuh kedagingan ini, aku tidak hanya bisa memulihkan kekuatanku yang dulu dan kembali ke alam dewa, aku bahkan mungkin menjadi ahli alam dewa. Saat itu datang, aku akan melenyapkan semua kekuatan alam dewa yang memburuku. Ibu Yun tersenyum dingin. Aura mantan penguasa dunia besar kini ditampilkan sepenuhnya. Namun, dia berdiri di kolam spiritual tanpa sehelai pakaian pun di tubuhnya, yang melemahkan aura dominannya lebih dari setengahnya. Sufang berkata dengan dingin, aku khawatir aku harus mengecewakanmu lagi. Meskipun aku, Sufang, terlahir rendahan, aku mengandalkan usahaku sendiri untuk mencapai ketinggianku saat ini. Bagaimana roh primordial yang hancur sepertimu bisa menekannya? Saya, bukan saja kamu tidak akan bisa melahapku, tapi aku juga akan menekanmu. Pada saat ini, tubuh fisiknya telah mendapatkan kembali kebebasannya, dan huang lingyao telah dilindungi oleh kekuatan dunia yin dan yang miliknya. Bahkan jika ibu Yun menggunakan tubuh fisiknya untuk menunjukkan kekuatan magisnya, akan sulit baginya untuk mengancam Sufang. Seorang kultifator dao rilem tingkat tinggi berani menjadi begitu sombong di depan saya. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan dewa. Huang Lingyao, mencibir dengan nada menghina. Membelanjakan. Gumpalan asap tiba-tiba muncul dari matanya dan mengembun menjadi anak panah yang tajam. Itu langsung menembus ruang dan melesat ke arah dahi Sufang. Kekosongan bergetar, dan pertahanan apercer ilahi Sufang mengalami dampak yang sangat besar. Dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Panah roh primordial yang terkondensasi dari awan mengalir ke lautan celah ilahi miliknya. Meskipun kekuatan ilahi dari dunia yin yang milik Sufang sangat kuat dan bahkan dapat melawan seorang pesilat setengah dewa, roh primordialnya tidak terbelenggu oleh ruang atau kekuatan ilahi apapun. Terlebih lagi, roh primordial ibu Yun sangat kuat, melampaui seorang pesilat setengah dewa. Roh primordial kedua Sufang tidak ada, dan mutiara asal lembah kegelapan juga ada di dalam tubuh monster itu. Kekuatan ilahi dari lempeng darah iblis surgawi tidak mampu melawan roh primordial yang kuat dari ibu Yun. Roh primordial ibu Yun menerobos pertahanan celah ilahinya. Luo di Blut Jade dan Suan Zen di Origin Secret Mirror pertama kali dikejutkan oleh kekuatan ilahi yin yang Sufang dan lolos dari bahaya. Melihat roh primordial ibu Yun menyerang samudera celah ilahi Sufang, kedua ahli ilahi ini tidak berniat menyelamatkannya. Itu hanya roh primordial yang rusak. Bertarung dengan yang abadi di lautan bukaan ilahi anak ini sama saja dengan mendekati kematian. Anak ini tidak membutuhkan bantuanku lagi. Di kedalaman ruang formasi, cermin menghilang tanpa jejak. Luo tersenyum tipis dan duduk kembali disangkar berdarah dengan ekspresi santai. Jika aku memusnahkan roh primordialmu, esensi hidupmu dan yang ki tidak akan lepas dari nasib dilahap olehku. Tapi dengan cara ini, efeknya akan jauh lebih lemah. Mengapa kamu tidak membuat kesepakatan denganku? Begitu Yun Yan memasuki samudera bukaan ilahi Sufang, dia segera berubah menjadi yang abadi milik Ibu Yun. Dengan aura mendominasi yang tak tertandingi, dia melayang di atas lautan bukaan ilahi Sufang dan menatap Sufang. Yang imortal dari Sufang tersenyum tipis tanpa rasa takut, kesepakatan apa? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menikmati tubuh Huang Lingyao, lalu aku akan melahap esensi tubuhmu dan yang ki. Tapi aku akan meninggalkan roh primordialmu dan membantumu mengambil alih tubuh yang kuat. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat mempertahankan hidup Anda, Anda juga bisa menjadi ahli yang hebat. Kondisi ini sepertinya tidak terlalu berarti. Jika kamu masih belum puas, aku bisa menjagamu di sisiku dan menjadikanmu pendamping dauku. Selama kamu berkinerja baik, aku tidak akan pelit dengan hadiahmu. Saat aku memulihkan kekuatanku dan naik ke segudang dunia, aku bahkan bisa membawamu bersamaku. Yang imortal dari Sufang mengangkat sudut mulutnya dan mengungkapkan sedikit ejekan, menjadi pendamping dao dari wanita genit sepertimu. Saya khawatir setiap kali saya berkultivasi ganda dengan Anda, saya akan muntah. Maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kamu mendekati kematian, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena kejam. Saya tidak hanya akan melahap esensi hidup Anda dan Yang Ki, saya juga akan menghapus roh primordial Anda dan sepenuhnya menghapus Anda dari dunia ini. Ibu Yun sangat marah. Yang imortal membuka mulutnya dan mengeluarkan awan kabut. Itu dengan cepat melayang menuju yang imortal milik Sufang dan menyelimuti yang imortal milik Sufang. Kamu ingin membunuhku. Aku, Sufang, bukanlah orang lemah yang bisa kau bunuh. Kilat takdir, tekan takdir. Yang imortal Sufang dikelilingi oleh awan kabut dan tersenyum dingin. Biskuitnya sudah terkirim, silakan dicoba. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sufang memiliki kemampuan tertinggi untuk mematahkan semua teknik pembatasan roh primordial. Lightning of Destiny dapat langsung diaktifkan oleh roh primordial dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi musuh. Siapa, siapa, siapa. Segera setelah kabut roh primordial Ibu Yun memasuki yang abadi milik Sufang, tanda Dao Takdir yang telah bergabung dengan yang abadi milik Sufang segera diaktifkan oleh Sufang. Dalam sekejap, Rune Takdir Dao yang misterius menyala dan terbakar. Meskipun Ibu Yun adalah dewa, bagaimana serangan roh primordialnya bisa menahan petir Takdir Sufang? Siapa, siapa, siapa. Kabut yang memasuki yang imortal milik Sufang langsung terbakar lapis demi lapis oleh Rune Dao Takdir, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Sesaat kemudian, Lightning of Destiny yang sunyi meraung. Kemampuan ilahi apa ini? Beberapa saat yang lalu, yang imortal dari Ibu Yun sangat mendominasi dan meremehkan segalanya, tapi sekarang, itu mengungkapkan ekspresi terkejut dan ketakutan. Saat ini, Ibu Yun merasa dia akan menghadapi bencana. Bukan hanya yang abadi ini, tapi segala sesuatu yang ada di dunianya akan berubah menjadi abu. Ibu Yun, turunlah, aku akan memberitahumu apa yang dilenyapkan. Yang imortal Sufang memandang Ibu Yun, cahaya ilahi halus berkedip di matanya. Dari yang imortal, serta dinding celah ilahi, sejumlah besar Rune Dao Misterius melonjak keluar. Setelah serangkaian kilatan cahaya yang intens, Lightning of Destiny meledak. Ibu Yun seperti daun yang menghadapi hukuman petir dari Dao Surgawi, langsung berubah menjadi abu oleh petir takdir, yang abadi tidak ada lagi. Roh primordial rusak yang ditinggalkan Ibu Yun di celah ketuhanan Huang Lingyao tiba-tiba bergetar hebat. Aura roh primordial banyak layu, bahkan segel kabut yang membelenggu roh primordial Huang Lingyao pun mengendur. Sungguh kemampuan ilahi roh primordial yang sangat kuat. Hingga saat ini, Ibu Yun masih mengira Sufang menggunakan kemampuan ilahi roh primordial. Huang Lingyao tidak terkejut, dan langsung mengejek, orang seperti apa Sufang itu, bagaimana kamu bisa membunuhnya dengan mudah. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas serangan baliknya, akan lebih baik jika dia bisa melenyapkan Anda dalam satu gerakan. Seorang kultifator dari dunia besar juga ingin melenyapkan keberadaanku, sungguh menggelikan. Tidak, Ibu Yun mula-mula mengejek Huang Lingyao, kemudian merasakan bahaya besar turun dari dunia gaib, dan ekspresinya berubah drastis. Biasanya, dengan tingkat kultifasi Sufang saat ini, akan sulit bagi petir takdir untuk melenyapkan roh primordial Ibu Yun. Bagaimanapun, itu adalah roh primordial dari dewa. Namun, saat ini, kekuatan hidup di tubuh Sufang telah sepenuhnya distimulasi oleh seni persatuan gembira Ibu Yun. Ia baru saja turun dari kondisi puncaknya, dan kondisinya belum sepenuhnya hilang, dan vitalitasnya masih menyala. Lightning of Destiny yang digunakan dalam keadaan seperti itu begitu kuat bahkan Sufang sendiri pun sedikit terkejut. Gemuruh. Lightning of Destiny dapat melenyapkan takdir dan semua keberadaan yang berhubungan dengan takdir. Ibu Yun tidak bisa melarikan diri sama sekali, apalagi melawan, dan diam-diam dibombardir oleh petir takdir. Ah! Ibu Yun menjerit enggan dan putus asa. Di bawah kekuatan Lightning of Destiny, roh primordialnya hancur dan terbakar selapis demi selapis. Setelah beberapa tarikan napas, roh primordial Ibu Yun yang hancur hanya tersisa bayangan samar, seolah embusan angin akan menghancurkannya. Suara mendesing. Roh primordial Ibu Yun yang tersisa meninggalkan lautan bukaan ilahi Huang Lingyao dan memasuki ruang di dalam pedang guntur Yun Xiao, sekali lagi bersembunyi di ruang susunan rahasia. Kabut yang membelenggu yang imortal milik Huang Lingyao juga menjadi sangat tipis. Di bawah serangan kuat Huang Lingyao, akhirnya hancur, dan Huang Lingyao akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, gelombang rasa sakit yang datang dari bawah, dan sisa rasa bergegas menuju puncak Cloud of Bliss masih tetap ada dalam pikirannya. Huang Lingyao, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia merasa putus asa dan bahkan mati rasa. Meskipun Huang Lingyao kejam dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, bahkan melahap saudara perempuannya sendiri dan mengorbankan tubuhnya sendiri, sifatnya tidak penuh nafsu. Jika kali ini adalah pria lain, dia akan mengertakkan gigi dan menjalaninya. Kemungkinan terburuknya, dia akan membunuh pria ini. Namun, pihak lainnya adalah Su Fang. Seorang pria yang mengambil segalanya darinya. Pada saat ini, harga diri, kepercayaan diri, dan martabat Huang Lingyao hancur total. Dia seperti mayat berjalan. Huang Lingyao perlahan membuka matanya dan menatap tubuhnya. Masih ada bekas benturan hebat di sana. Dia tersenyum kaku, seolah tubuhnya bukan lagi miliknya. Melihat Su Fang, Huang Lingyao berkata dengan acuh tak acuh, bunuh aku. Su Fang mengerutkan alisnya. Membunuh. 1715 Melihat ekspresi putus asa Huang Lingyao, dia seperti mayat berjalan. Su Fang pusing memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Kau merampas warisanku, tubuhku, kepercayaan diriku, martabatku, dan segalanya. Aku tidak punya apa-apa sekarang, apa gunanya terus hidup. Daripada hidup seperti mayat berjalan, lebih baik mati di tanganmu. Huang Lingyao berkata dengan dingin, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Matanya kusam, dan dia tidak lagi memiliki keanggunan masa lalu yang menakjubkan. Aku mengambil semuanya darimu. Kata-kata Huang Lingyao membuat Su Fang teringat akan pertemuannya kali ini. Kemarahan yang tak terlukiskan tumbuh di dalam hatinya, dan kemudian membara dengan ganas. Penggarap dunia luar, jika Anda tidak membunuh saya, maka saya akan membunuh Anda. Kamu ingin membunuhku kali ini, jadi aku mengambil warisanmu. Itu hanya benar dan pantas. Keluhan apa yang Anda miliki? Adapun tubuhmu, apa hubungannya denganku? Sebagai seorang laki-laki, saya sebenarnya dipaksa oleh seorang wanita di luar keinginan saya. Itu, hati saya penuh dengan penghinaan. Kepada siapa saya harus membalas dendam? Siapa yang akan mengembalikan kepolosan saya? Semakin banyak Su Fang berbicara, semakin marah dia, 9 through 9 soon sebab 1734. Dia sebenarnya dipaksa oleh seorang wanita untuk melakukan itu, itu sungguh penghinaan yang luar biasa. Sebelumnya, darah Su Fang membara, dan kekuatan hidupnya sangat kuat. Sekarang setelah dia kembali normal, dia menjadi sangat lemah. Mengaktifkan Guntur Takdir menghabiskan lebih dari separuh kekuatan hidup Su Fang. Rambutnya memutih seputih salju, dan dia tampak seperti lelaki tua berusia enam puluhan. Pada saat ini, dia meneriaki kecantikan telanjang yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah gadis lemah yang telah dianiaya secara brutal. Adegan ini sangat aneh. Huang Lingyao mencibir, apakah tubuhku benar-benar kotor? Kamu memanfaatkanku, tetapi kamu masih harus membuat penampilan yang menjijikan seolah-olah kamu baru saja memakan lalat. Mungkinkah di dalam hatimu, aku, Huang Lingyao, aku sangat tak tertahankan. Su Fang terkejut. Dia baru saja merampas keperawanan Huang Lingyao, dan sekarang dia menegurnya dengan tatapan sedih. Tampaknya agak tidak masuk akal. Huang Lingyao berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan tadi benar? Di dunia kultifator, kamu memakanku, aku memakanmu, kamu membunuhku, aku membunuhmu. Untuk menjadi lebih kuat dan tidak dimakan oleh orang lain, aku melakukannya sesuatu dengan cara apapun. Apakah saya salah? Bukankah kamu, Su Fang, orang yang sama? Beraninya kamu meremehkanku, Huang Lingyao. Alasan aku jatuh ke keadaan seperti itu bukan karena aku kurang bakat atau kemampuan, juga bukan karena aku kekurangan skema atau metode. Itu karena keberuntunganku tidak cukup. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Su Fang, bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Anda adalah musuh lama saya di dunia kecil, dan juga musuh bebuyutan saya. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak akan menyesal jika mati di tanganmu. Huang Lingyao menjulurkan dadanya, mengangkat kepalanya, menutup matanya, dan menunggu kematian. Wajahnya penuh ketenangan, atau lebih tepatnya, keheningan yang mematikan. Su Fang terdiam beberapa saat. Melihat Huang Lingyao, Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu benar. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Untuk mencapai tujuan kita, kita akan melakukan apapun dengan cara apapun. Namun, perbedaan antara Anda dan saya adalah saya memiliki keuntungan sendiri. Selama itu tidak bertentangan dengan hatiku, aku akan mencapai tujuanku dengan cara apapun. Tapi kamu, benar-benar berbeda. Untuk memiliki kekuatan dan kekuatan, kamu dapat melahap kakak perempuanmu dan tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Tapi demi keluarga dan teman-temanku, aku tidak segan-segan mati. Untuk mencapai tujuan Anda, Anda dapat berkompromi dan bahkan mengorbankan tubuh Anda untuk mencari jalan pintas bagi diri Anda sendiri. Meski saya juga memiliki kesabaran, pada akhirnya saya tetap maju dengan ganas. Aku bertemu dewa, aku membunuh dewa, aku bertemu iblis, aku membunuh iblis, aku memotong duri dan duri. Oleh karena itu, Daohat saya berpikiran terbuka dan tidak terhalang. Secara alami, saya dapat melakukan segala sesuatu dengan lancar. Bahkan jika saya menemui kesulitan dan rintangan, saya tetap dapat bergerak maju dengan berani. Tapi Anda bermain trik di mana-mana. Tampaknya Anda telah mengambil jalan pintas, namun nyatanya semua yang Anda lakukan bertentangan dengan hati Anda. Huang Lingyao membuka matanya dan mencibir, bagaimana kamu bisa mengetahui isi hatiku? Sufang berkata dengan acu tak acu, aku tidak percaya kamu membunuh kakak perempuanmu sendiri karena hatimu. Pertanyaan Sufang seperti sebilah pisau tajam, menusuk keras hati Huang Lingyao. Wajah Huang Lingyao menjadi pucat karena desir. Dengan Daohat seperti itu, bagaimana kamu bisa mencapai puncaknya? Skema dan kelicikan membuat Anda mengambil jalan pintas, tapi itu bertentangan dengan hati Anda. Pada akhirnya, Anda akan terbelenggu oleh diri sendiri dan akan sulit mencapai banyak hal. Ambillah saat ini ketika kamu dirasuki oleh Ibu Yun. Jika kamu tidak terlalu bergantung pada artefak Daodan dengan sia-sia mencoba menggunakan pedang guntur Yun Xiao untuk mencapai langit dalam satu ikatan, bagaimana kamu bisa memberi kesempatan pada Ibu Yun? Dalam analisis terakhir, kamu tidak kalah dariku, tapi dirimu sendiri. Suara Sufang seperti sambaran petir. Setiap kata menyentuh hati, mengguncang tubuh Huang Lingyao dan membuat wajahnya menjadi pucat. Sufang berkata dengan acu tak acu, dengan apa yang telah kamu lakukan padaku di masa lalu, aku tidak akan merasa terlalu berat untuk membunuhmu sepuluh kali. Tapi, aku tidak bisa membunuhmu karena apa yang baru saja terjadi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membunuh wanita itu. Itu bertentangan dengan hatiku. Oleh karena itu, aku tidak akan membunuhmu. Kamu tidak akan membunuhku. Huang Lingyao terkejut. Pergilah. Selama kamu tidak menjadi musuhku di masa depan, aku tidak akan mempersulitmu. Sufang melambaikan tangannya dan duduk bersilah di tepi kolam. Dia hendak menelan pil obat untuk memulihkan kekuatan hidup yang dia konsumsi. Huang Lingyao sangat marah. Alasan kamu tidak membunuhku adalah karena aku berhubungan intim denganmu. Sufang berkata dengan dingin, aku sudah memutuskan untuk melepaskanmu. Apa lagi yang kamu inginkan? Meskipun aku tidak punya apa-apa sekarang, aku, Huang Lingyao, tidak membutuhkan belas kasihan dan belas kasihanmu. Jika kamu tidak mau membunuhku, baiklah. Aku akan bunuh diri. Huang Lingyao tersenyum pahit, wajahnya tegas. Darah? Ki, dan roh vital di tubuhnya dengan cepat meluap dari tubuhnya. Dalam kemarahan dan keputus asaannya, dia sebenarnya ingin menghancurkan kultivasi dan kehidupannya. Berengsek. Alis Sufang berkerut. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Huang Lingyao, tapi dia tidak bisa begitu saja melihatnya mati di depannya. Sosok Sufang bersinar, dan dia tiba di kolam roh dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan untuk mendukung Huang Lingyao yang pingsan. Saat ini, Huang Lingyao sudah kehilangan motivasi untuk hidup. Dia hanya ingin mati. Ki, mana, dan roh vitalnya menghilang dengan cepat. Bahkan kesadaran roh vitalnya dengan cepat menghilang. Wanita ini hidup untuk kekuasaan dan kekuatan. Sekarang warisannya telah diambil olehku, kekuatannya akan selamanya ditekan olehku. Terlebih lagi, tubuh dan pikirannya telah dipermalukan kali ini. Tentu saja, dia telah jatuh dalam keputus asaan dan kehilangan. Keberanian untuk hidup. Luo, kamu bajingan tak tahu malu. Jika kamu bertindak tepat waktu, bagaimana aku bisa mendapat masalah seperti itu? Sufang sangat tertekan. Dia sangat membenci Luo. Dia buru-buru menyegel tubuh Huang Lingyao untuk menghentikan aliran Ki. Kemudian Sufang mengaktifkan lempeng darah iblis. Dia menstabilkan bukaan ilahi Huang Lingyao dengan kekuatan roh vitalnya, menekan hilangnya kesadaran roh vital dan mana. Baru setelah itu dia menyuntikkan kekuatan sembilan matahari ke dalam tubuh Huang Lingyao. Tindakan Sufang dengan cepat menstabilkan tubuh dan roh vital Huang Lingyao ke keadaan normal. Namun kesadarannya masih belum terbangun. Dia tertidur lelap. Dia mengangkat Huang Lingyao dengan kedua tangannya dan membaringkannya di tepi kolam roh. Melihat tubuh anggun Huang Lingyao, jantung Sufang berdebar kencang beberapa kali. Napasnya menjadi cepat. Dia buru-buru mengeluarkan jubah daois dan menutupi tubuhnya. Dia juga mengeluarkan pil langit abadiyin yang tingkat raja, menyempurnakannya dengan Yang Ki, dan mengirimkannya ke mulut Huang Lingyao. Kemudian Sufang melepaskan yang imortal dan dengan agresif memasuki batu giyok darah. Dia melewati lapisan formasi cahaya darah dan tiba di depan sangkar berwarna darah. Luo, kamu pria yang tidak tahu malu, kamu harus memberiku penjelasan. Kemarahan Sufang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Luo sejak dia bertemu dengannya. Luo langsung menanggapi Sufang dengan memutar matanya, jangan manfaatkan aku. Huang Lingyao sangat cantik, kamu melakukan itu padanya. Ali-ali berterima kasih padaku, kamu malah menyalahkanku. Apa alasannya? Itu hanyalah membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Sufang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Luo tidak hanya menjadi tidak senonoh, tetapi dia juga menjadi semakin tidak tahu malu dan nakal. Apakah ini sifat aslinya? Atau karena dia terlalu lama berada di dalam sangkar berwarna darah, sehingga kepribadiannya sedikit terdistorsi? Luo berkata dengan wajah datar, alasan mengapa saya tidak membantu Anda kali ini adalah karena saya ingin Anda mengalami bahaya secara pribadi. Jika tidak, jika Anda menghadapi masalah yang sulit di masa depan dan meminta saya untuk membantu Anda, di dalam jangka panjang, kamu akan menjadi bergantung padaku, yang mana tidak baik untuk kultifasimu. Kata-kata Luo sepertinya masuk akal, tetapi Sufang masih merasa bahwa dia tidak membantu kali ini karena seleranya yang buruk, dan bukan karena alasan bermartabat yang dia ucapkan. Luo kemudian berkata, selain itu, Anda memiliki keberuntungan tertinggi yang dibawa oleh roh Ki Dharma Ungu, yang dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Terlebih lagi, Anda juga telah menggunakan solusi misterius ramalan surga. Kali ini tidak ada bahaya, dan sebaliknya akan ada keberuntungan. Tentu saja, saya tidak akan membantu Anda. Sungguh sial, itu hanya nasib buruk. Oke, kesucianku telah hancur total. Sufang menengadah ke langit dan meraung, hatinya sangat tertekan. Luo tersenyum dan menghela nafas, tapi kali ini, itu benar-benar sedikit berbahaya. Bagaimanapun, kamu menghadapi roh primordial dewa. Itu hampir sulit untuk dihadapi. Aku hampir harus membantu. Luo, terima kasih. Sufang tahu bahwa Luo benar-benar peduli padanya dan merasa tersentuh. Namun, di saat berikutnya, Sufang tiba-tiba terbangun dan bertanya dengan dingin, Luo, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin membantu. Ya, ada apa? Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Dengan kata lain, kamu melihat semua yang terjadi sebelum ini. Luo terbatuk lagi dan lagi, batuk, batuk. Aku melihatnya, tapi tidak banyak, hanya sedikit. Luo. Luo tersenyum dan berkata, saya tidak khawatir, jadi saya memperhatikan setiap gerakan Anda. Jika di luar urusan bisnis, saya dapat membantu kapan saja. 1716. Ah, petik 2. Sufang tampak seperti tersambar petir, dan segera berubah menjadi sepotong kayu. Saat ini, Luo menambahkan, saya dapat menjamin bahwa tidak seorang pun di bawah komando Anda akan melihatnya, dan saya tidak dapat memberi tahu mereka. Sufang merasakan dunia terbalik, yang imortal terhuyung dan menabrak sangkar berwarna merah darah. Luo, aku akan mengingat ini untukmu. Ancaman Sufang membuatnya merasa lemah dan tidak berdaya, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan giyok darah. Luo akhirnya menjadi serius, Sufang, sekarang tanah spiritual telah ditemukan, saya siap menyerang sangkar berwarna merah darah. Amanat surga sekte Hao Chang keluar dengan kekuatan penuh, dan mereka bahkan mengirimkan dewa, jadi saya harus keluar dari kandang sesegera mungkin dan mendapatkan kembali kebebasan saya, jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Sufang mengangguk, ya, ini masalah yang mendesak. Amanat surga sekte Hao Chang, kali ini saya akan membuat Anda membayar mahal, mari kita lihat apa lagi yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Dia kemudian bertanya, tetapi bagaimana kita harus menghadapi Huang Lingyao? Karena kamu tidak tega membunuhnya, maka peliharalah dia, saat kamu membutuhkannya, dia bisa menyelesaikan masalah besar. Terima kasih atas bimbinganmu. Sufang mengertakkan giyok darah karena malu. Sufang menunggu lama di tepi kolam spiritual, Huang Lingyao bangun. Mengapa kamu menyelamatkanku? Huang Lingyao berkata dengan dingin, nadanya dingin, tidak ada sedikitpun emosi, seperti orang mati. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, jika Anda bahkan tidak dapat menanggung kemunduran kecil ini, bagaimana Anda dapat berbicara tentang kultivasi, bagaimana Anda dapat mencapai puncak? Juga, roh primordial Ibu Yun belum sepenuhnya musnah olehku, ia masih tersembunyi di dalam pedang petir Yun Xiao, tidakkah kamu ingin membalas dendam? Ibu Yun belum mati. Semangat Huang Lingyao bergetar, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Setelah dirasuki oleh Ibu Yun, dan kemudian berhubungan seks dengan Sufang, dia tidak memiliki banyak kebencian di dalam hatinya terhadap Sufang, orang yang paling dia benci adalah Ibu Yun. Pada saat ini, tiba-tiba mendengar bahwa roh primordial Ibu Yun masih tersembunyi di dalam pedang petir Yun Xiao, kebencian Huang Lingyao muncul kembali, menggantikan kematian di dalam hatinya. Huang Lingyao melambaikan tangannya, dan pedang petir Yun Xiao yang melayang di atas kolam spiritual terbang ke tangannya, dia akan memisahkan kesadarannya dan memasuki ruang angkasa. Pada saat ini, Sufang menggelengkan kepalanya, dengan kekuatan Ibu Yun, dia juga mantan master pedang petir, kamu tidak dapat menemukannya. Bahkan aku tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terlarang untuk menemukannya. Pedang petir Yun Xiao milik Yun Xiao, aku akan menemukannya, suatu hari, aku, aku secara pribadi akan menariknya keluar, aku, aku akan, suatu hari, aku, aku akan secara pribadi, suatu hari, aku, dia, aku akan, aku, aku akan, aku akan, aku, aku, aku akan menemukannya, aku. Segel pedang petir Yun Xiao, kecuali saya memiliki kekuatan untuk membunuh roh primordial Ibu Yun, saya tidak akan pernah menyentuh pedang ini lagi. Su Fang berkata, kamu tidak akan mati. Saya sudah mati sekali, saya tidak akan mencari kematian lagi. Huang Lingyao berkata dengan dingin, matanya tidak lagi dipenuhi kematian, tetapi dengan tekat. Saya akan hidup dengan baik. Pertama, saya akan membunuh Ibu Yun dengan tangan saya sendiri, dan kedua, saya akan tetap di sisi Anda. Saya telah melihat Anda tumbuh dari seorang kultifator rendahan di dunia kecil hingga ke tingkat ini. Saya ingin untuk tetap berada di sisimu dan melihat dengan mataku sendiri seberapa jauh kamu bisa berkembang. Kamu ingin tetap di sisiku. Su Fang terkejut, lalu kepalanya mulai sakit. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengganggumu. Beri aku kamar di Sky Thunder Hall, dan aku akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak merasa nyaman, kamu bisa membelengguku atau segel aku di dalam kamar. Jika perlu, saya juga dapat membantu Anda kapan saja. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa membunuhku, atau setelah aku meninggalkan tanah suci Yun Xiao, aku akan menggunakan segala cara untuk membalas dendam padamu. Nada suara Huang Lingyao kejam dan tegas. Oke, aku berjanji padamu. Namun, menurut apa yang kamu katakan, aku harus membelenggumu. Aku tidak akan pernah meninggalkan ancaman besar di sisiku. Su Fang berpikir sejenak dan menyetujui dengan tegas. Membunuh Huang Lingyao akan bertentangan dengan hati daunnya, dan Su Fang tidak akan melakukannya. Jika dia membiarkannya pergi, dengan kekejaman dan kelicikan wanita ini, dia mungkin akan membawa banyak masalah. Lebih baik menjaganya di sisinya. Namun, Su Fang bukanlah orang yang mau menunjukkan belas kasihan kepada wanita. Dia akan menyegel apa yang seharusnya disegel, dan membelenggu apa yang seharusnya dibelenggu. Dia pasti tidak akan meninggalkan jejak masalah di masa depan. Adapun Huang Lingyao mengatakan bahwa dia akan membantu Su Fang di masa depan, Su Fang hanya tersenyum acuh tak acuh. Dengan kekuatannya saat ini dan kurangnya ahli yang kuat di bawahnya, mengapa dia membutuhkan bantuan Huang Lingyao? Su Fang memadatkan benih segel dengan kekuatan dunia yin yang dan kekuatan roh esensinya, dan menyuntikannya ke dalam dantian dan bukaan ilahi Huang Lingyao. Kemudian, dia memberinya salah satu dari sepuluh kamar di Yun Xiao Thunder Hall yang penuh dengan spirit ki, tapi dia tidak menyegelnya. Saat ini, Su Fang telah bergabung dengan Yun Xiao Thunder Hall. Dengan kemampuannya mengendalikan harta Dharma, seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan oleh Huang Lingyao di dunia batin Yun Xiao Thunder Hall. Setelah berurusan dengan Huang Lingyao, Su Fang menghela nafas dengan emosi. Tiba-tiba, Huang Lingyao yang telah terjerat dengannya sejak dunia kecil akhirnya menyelesaikan dendam di antara mereka sedemikian rupa. Dari empat murid maha dao dari sekte penyegel surgawi, hanya keberadaan pangeran sue yang tidak diketahui. Sekte Tian Ming Hao Chang, tunggu saja. Saat aku keluar dari tanah suci Yun Xiao, aku akan memberimu pelajaran. Su Fang kemudian memfokuskan seluruh energinya untuk menangani tanah suci Yun Xiao. Pada saat ini, sekte Tian Ming Hao Chang telah mengepung tanah suci Yun Xiao, dan tidak diketahui kapan mereka akan menyerang tanah suci Yun Xiao. Sekte Tian Ming Hao Chang dan dunia iblis memiliki total tiga ahli demigod, penatua tertinggi pertama, penguasa dunia iblis, dan Ming Yan. Su Fang tidak bisa melawan para ahli ini sendirian, tetapi jika dia bertarung sampai mati, masih ada kemungkinan besar dia bisa keluar dari pengepungan. Yang paling ditakuti Su Fang adalah dewa itu. Saat ini, hanya Luo yang bisa berurusan dengan dewa, jadi Luo adalah kuncinya. Su Fang memisahkan yang abadi dan menggunakan kekuatan harta Dharma Yun Xiao Thunder Hall untuk memperhatikan setiap gerakan ahli sekte Tian Ming Hao Chang di luar tanah suci Yun Xiao. Setelah sepenuhnya menyegel Yun Xiao Thunder Hall, Su Fang muncul di kolam roh dan duduk bersila di dalam cairan roh yang berisi spirit ki yang menakjubkan. Astaga! Astaga! Su Fang melepaskan Bai Ling, Su Huang, dan Big Goblin kuat lainnya, serta Gui Gui dan Dragon Bird untuk melindungi kolam roh. Raja mayat hidup, keluar! Su Fang melepaskan raja mayat hidup lagi. Menguasai! Raja mayat hidup memandang Su Fang dengan penuh semangat. Su Fang jelas mengerti maksudnya. Setelah menyeringai, dia melepaskan leluhur Cloud Piercing dari dunia naga sejati dan mengirimnya langsung ke sisi raja mayat hidup. Ternyata raja mayat hidup berencana untuk mengorbankan penusuk awan leluhur kepada dewa jahat untuk mendapatkan jejak kekuatan suci dewa jahat dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ola Guntur Yun Xiao terisolasi dari dunia, jadi kamu tidak bisa berkorban di sini. Kamu harus pergi ke tanah suci Yun Xiao untuk melakukan pengorbanan. Aku akan mengirimmu keluar sekarang, kata Su Fang sambil mengangguk. Dia sangat penasaran dengan budidaya raja mayat hidup. Terima kasih Tuan. Raja mayat hidup mengaktifkan hembusan ki kematian untuk membungkus leluhur Cloud Piercing yang tertahan dan tidak bisa bergerak. Su Fang mengaktifkan kekuatan suci Yun Xiao Thunder Hall dan menggunakan arai tersebut untuk mengirim raja mayat hidup ke tempat dengan batasan ketat di tanah suci Yun Xiao. Pengiriman biskuit ketiga hari ini. Berikutnya. Setelah Su Fang membentuk segel, daging dan tulangnya segera runtuh dan berubah menjadi genangan darah yang menutupi seluruh kolam roh. Begitu laut darah aceron milik Su Fang meluas, luasnya akan mencapai 10 ribu kaki. Seluruh ruang di mana kolam roh berada tidak akan mampu menampungnya. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan item spiritual, terutama ramuan langit abadi Yin yang tingkat raja. Mereka semua jatuh ke dalam genangan darah. Roh primordial Luo yang menyerang sangkar berwarna darah adalah masalah yang sangat penting. Su Fang harus sangat berhati-hati dan tidak boleh membuat kesalahan apapun. Oleh karena itu, sebelum Luo menyerang, Su Fang harus pulih ke kondisi puncaknya dan mengganti kekuatan hidup yang baru saja dia gunakan. Wuss! Di bawah hirup ikut melahap laut darah aceron, ramuan dan benda spiritual dengan cepat berubah menjadi genangan darah. Lapisan kekuatan hidup secara bertahap terbakar di dalam genangan darah. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan tubuh sejati keturunan, tubuh sejati terate hitam, dan tubuh sejati transformasi darah dalam kondisi laut darah aceron. Dia menggunakan kemampuan pemulihan ketiga tubuh asli ini untuk memulihkan kekuatan hidupnya dengan cepat. Sekitar 10 hari kemudian, Su Fang memadatkan tubuh fisik dari genangan darah. Penampilannya telah kembali ke penampilan muda seorang anak berusia 17 atau 18 tahun, dan rambutnya juga menjadi hitam. Kemampuan melahap laut darah aceron, ramuan langit abadi Yin yang tingkat raja, dan fisik ketiga tubuh aslinya membuat kemampuan pemulihannya begitu mencengangkan. Bai Ling dan Big Goblin lainnya mengawasi dari sisi kolam roh. Mereka semua sangat terkejut. Luo, bisakah kita mulai sekarang? Su Fang mengirimkan suara roh primordialnya kepada Luo, yang berada jauh di dalam tubuhnya. Luo dengan cepat menjawab, saya sudah menyiapkan segalanya. Sangat bagus. Suara mendesing. Su Fang mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanannya. Dia mengeluarkan suan guang, dan setetes api darah sebesar kepalan tangan bayi melayang keluar dari kuali. Itu adalah darah jantung dari Flames Kaledbis. Ada total tiga tetes darah jantung Flames Kaledbis yang diperoleh dari Sekte Tian Minghao Chang. Su Fang hendak mengeluarkan semua darah jantungnya. Pada saat ini, Luo berkata dari Batu Giok Darah, darah jantung binatang Flamlin tidak hanya mengandung esensi kehidupan yang agung, binatang Flamlin adalah binatang Dewa Api, pada saat yang sama juga mengandung esensi tingkat Dewa Api yang menakjubkan. Ada juga sisa roh binatang Flamlin. Kamu tidak bisa menggabungkan tiga tetes sekaligus. Kamu hanya bisa melakukannya setetes demi setetes. Selain itu, saya mungkin tidak memerlukan tiga tetes. Paling banyak, aku butuh dua tetes. Oke. Saya akan menyatu dengan setetes darah jantung, mengekstrak energi api darinya, menghapus kesadaran binatang bersisik api, dan kemudian mengirimkan esensi kehidupan dari darah jantung ke dalam Batu Giok Darah. Su Fang menganggup dan berkata, Sambil berpikir, setetes darah jantung dari Flam Skalet Bis terbang ke genangan darah. 1717 Su Fang merasakan ledakan di kepalanya, seolah-olah ada bola api surgawi yang menyala di kepalanya. Seluruh lautan bukaan ilahi miliknya, bersama dengan yang abadi, roh primordial, dan kesadaran semuanya tersulut dalam sekejap dan kemudian terbakar menjadi abu. Hati-hati, Flam Kilin Bis sangat ganas. Luo memperingatkan di Batu Giok Darah. Flam Kilin Bis memiliki garis keturunan dari Kilin Divine Bis, dan itu adalah Divine Bis tipe api. Darah jantungnya mengandung kemauan keras yang bisa membakar Yuan Spirit dan kesadaran seseorang menjadi abu. Sisa keinginan belaka berani menjadi begitu sombong di hadapanku, Su Fang. Su Fang mencibir. Binatang Flam Kilin memang merupakan binatang ilahi dari alam dewa. Sisa keinginan dalam darah hatinya memang mendominasi. Saat itu, Sekte Azure Cerah Takdir Surgawi telah menyiapkan tiga tetes darah jantung binatang kilin api untuk Ming Yan. Meskipun Ming Yan memiliki kekuatan setengah dewa, dia tidak berani menghonsumsi darahnya secara langsung. Dia harus menggunakan seni terlarang dari ras iblis untuk secara perlahan menghapus sisa keinginan di dalam darah. Alasan Su Fang berani menyerap darah jantung Flam Kilin Bis adalah karena dia memiliki kemampuan ilahi tertinggi yang dapat menekan semua takdir, keyakinan, dan keinginan. Teknik Penyusutan Kehidupan Takdir Surgawi Nasib dan ciptaan, aku mengendalikan takdir surgawi. Jika aku adalah penguasa, seluruh dunia akan tunduk kepadaku. Su Fang mulai menggunakan teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi, melantunkan esensi dao besar dengan jiwayuannya. Sejumlah besar dao rune mengalir keluar dari pikirannya, berubah menjadi aura halus yang melonjak menuju keinginan Flam Kilin Bis. Siapa? Siapa? Niat kekerasan dari Flam Unicorn Bis langsung terbakar, berubah menjadi bintik abu dan menghilang ke dalam lautan celah ilahi Su Fang. Kemudian, tubuh asli Su Fang di tengah darah melihat darah jantung Flam Kilin Bis. Matanya menjadi halus, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi aura menakutkan yang bisa membuat segala sesuatu di dunia tunduk padanya. Tangan takdir yang tak terlihat tiba-tiba menyambar darah jantung dari Flam Kilin Bis, dan sisa keinginan di dalam darah jantung segera menghilang ke dalam ketiadaan. Teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi sangat mendominasi. Hari-hari-hari. Setelah kehilangan kemauannya, darah jantung segera menjadi lebih jinak. Ia terus-menerus terkorosi dan dimakan oleh air darah, dan kemudian menyatu dengan air darah, menjadi bagian darinya. Binatang Flam Kilin adalah binatang suci dari alam dewa, dan darah jantungnya adalah inti kehidupannya. Seberapa mengerikankah energi kehidupan yang terkandung di dalamnya? Api kehidupan yang tingginya lebih dari 30 meter segera menyala di dalam darah. Seluruh darahnya menderu, dan itu terlihat sangat mengejutkan. Di saat yang sama, darah di hatinya juga mengandung esensi api yang agung. Sebelum Su Fang dapat mengaktifkannya, pohon dunia segera meledak dengan kekuatan isap yang sangat besar, melahap esensi api secara sembarangan. Pohon dunia yang tumbuh lambat sebenarnya tumbuh sedikit demi sedikit. Pertumbuhannya masih lambat, namun pertumbuhannya terlihat jelas. Seluruh pohon dunia diselimuti oleh awan api merah, yang memancar dengan kekuatan tipe api yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dan memasukkan esensi tipe api yang telah menyatu dengan air darah ke dalam meridian yang, menyebabkan 52 meridian yang terbakar dengan energi yang murni. Semua energi yang murni mengalir ke meridian. Meridian yang diserang mulai bergetar. Meridian yang ke-53 akan segera lahir. Luo, itu datang. Su Fang mengekstrak esensi kehidupan binatang kilin api dari air darah dan terus-menerus memasukkannya ke dalam batu giyok darah, dengan gila-gilaan melonjak ke dalam sangkar berwarna darah. Bagus, bagus, bagus. Dengan esensi kehidupan tingkat tinggi, menembus belenggus sangkar berwarna darah sudah dekat. Tubuh Luo, yang terlihat seperti terbuat dari darah, diselimuti oleh esensi kehidupan dari flame kilin bis. Kemudian, dia melahapnya dengan gila-gilaan, menyebabkan tubuhnya terbakar dengan api darah yang mengejutkan. Energi kehidupannya meningkat pesat, menjadi lebih misterius dan agung. Luo panduduk di tengah kobaran api darah dan tertawa keras. Itu liar dan tidak terkendali, dan seluruh kandang berwarna darah bergetar karena tawanya. Melihat darah jantung flame kilin bis memang efektif untuk Luo, Su Fang juga sangat senang. Kemudian, Su Fang meminjam kekuatan formasi susunan istana langit guntur dan menggunakan yang abadi untuk mengamati raja mayat hidup, yang sedang melakukan ritual pengorbanan. Hal ini bukan semata-mata karena rasa ingin tahu, tetapi karena seiring dengan perubahan dunia yang berulang kali, bencana pasti akan menjadi semakin hebat. Su Fang merasa bahwa secara alami sangat penting untuk memahami lebih banyak tentang dewa jahat tertinggi di alam dewa. Raja mayat hidup sedang duduk bersila di ruang kosong di istana langit guntur. Raja mayat hidup juga menempatkan leluhur penusuk awan yang terbelenggu dalam posisi duduk bersila. Di sekelilingnya, raja mayat hidup telah menciptakan formasi susunan berwarna darah. Leluhur dari sekte penusuk awan yang biasanya sombong dan mendominasi tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat pertama kali bertemu Su Fang. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Raja mayat hidup tiba-tiba membentuk segel tangan. Berdengung, berdengung. Formasi susunan di sekitar leluhur Cloud Piercing leluhur melonjak dengan cahaya berwarna darah. Garis-garis darah muncul dan membelenggu leluhur-leluhur penusuk awan di tengahnya. Berdengung, berdengung. Berdengung. Formasi susunan tiba-tiba bergetar hebat seolah-olah menjadi hidup. Cahaya berwarna darah meledak dan menyelimuti leluhur-leluhur penusuk awan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Membelanjakan. Cahaya berwarna darah melesat ke langit. Berbagai batasan istana guntur langit dan belenggu kehampaan yang kacau tidak dapat menghentikan cahaya berwarna darah sama sekali. Ia melesat ke langit dan menghilang dalam cahaya berwarna darah dari lima matahari jahat. Itu memberi Su Fang perasaan bahwa dia telah ditelan oleh matahari jahat. Di tanah, leluhur-leluhur penusuk awan telah berubah menjadi sepotong kayu busuk yang telah lapuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hembusan angin bertiup dan menghanyutkannya sepenuhnya. Saat kekuatan hidup leluhur dari Cloud Piercing leluhur ditelan oleh matahari jahat, cahaya berwarna darah dengan aura jahat dan misterius ditembakkan dari salah satu matahari jahat. Ia langsung melintasi jarak kehampaan yang tak berujung dan mendarat di atas kepala raja mayat hidup, menghilang tanpa jejak. Aura kematian yang kuat, agung, dan luas keluar dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Kemanapun ia pergi, batasan kuat dari istana guntur langit dan awan abadi yang melayang di udara benar-benar hancur lapis demi lapis. Segala sesuatu dalam radius 5 km berubah menjadi wilayah kematian. Setelah pengorbanan ini, aura raja mayat hidup menjadi lebih menakutkan dan mencapai puncak alam dao tingkat lanjut. Dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan puncaknya ketika dia masih hidup. Metode pengorbanan yang jahat. Su Fang bergidik ketakutan. Selama kekuatan hidup seorang kultifator dikorbankan, mereka bisa mendapatkan jejak kekuatan ilahi dewa jahat. Dengan metode budidaya yang begitu sederhana dan cepat, tidak butuh waktu lama bagi sejumlah besar pembudidaya tiada taraf untuk lahir di antara para pembudidaya yang dibangkitkan. Pada saat yang sama, itu juga berarti jatuhnya seorang kultifator puncak dao abadi. Adegan ini membuat hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Saat ini, tiba-tiba, tubuh asli Su Fang, yang sedang duduk bersila di tengah air berwarna darah, tiba-tiba membuka matanya, dan nyala api menyala di dalamnya. Meridian yang kelima puluh tiga akan segera lahir. Dia memeriksa roda Yin Yang Dao. Sebagian besar meridian kelima puluh tiga yang dibuka di luar terbakar oleh api Yang Qi. Luo Zheng berada pada saat kritis untuk menembus belenggu. Untuk membuka meridian yang sekarang, Su Fang sedikit ragu. Pada saat ini, Luo berkata, roh primordial saya sedang menyerap esensi kehidupan, dan masih ada proses fusi. Anda dapat mengolah meridian yang, jangan khawatirkan saya untuk saat ini. Saat itulah Su Fang menjadi rileks. Dia mengumpulkan semua Yang Qi di meridian yang dan mulai menyerang meridian ini. Kekuatan alam Yin yang juga mengalir ke meridian ini. Berkali-kali dampaknya datang. Dengan baik. Setelah getaran hebat, cahaya misterius Yang Qi meledak di meridian, dan seluruh meridian langsung berubah dari warna darah dan daging menjadi warna batu giok. Meridian yang kelima puluh tiga berhasil lahir. Yang Qi mengalir ke meridian yang kelima puluh tiga yang baru lahir. Meridian yang ini mendekati roda Yin Yang Dao. Pada akhir meridian yang kelima puluh dua, keduanya terhubung dan menjadi bagian dari roda Yin Yang Dao. Kelahiran meridian yang lainnya tidak hanya berarti Yang Qi milik Su Fang menjadi lebih luas, tetapi kekuatannya juga meningkat. Dia hanya berjarak satu meridian yang dari transformasi ke enam dari transformasi sembilan yang sembilan. Begitu dia memasuki transformasi ke enam, dia bisa berkultivasi dengan Su Wan Zen, mengendalikan cermin suci asal, dan melepaskan kekuatan tertinggi dari alat ilahi. Kekuatan raja mayat hidup telah meningkat, Su Fang secara tak terduga telah melahirkan meridian Yang, dan pohon dunia juga telah meningkat cukup banyak. Luo hendak menerobos belenggu sangkar berdarah itu. Hal-hal baik yang datang silih berganti membuat suasana hati Su Fang lebih baik. Sekitar tiga bulan kemudian, Sebagian kecil dari esensi kehidupan dalam setetes darah jantung Flames Kalebis diserap oleh Su Fang, dan sebagian besar dimakan oleh Luo. Aura Luo menjadi lebih luas, tapi itu jelas tidak cukup untuk menembus sangkar berdarah itu. Su Fang, beri aku setetes lagi. Mendengar suara Luo, Su Fang segera mengeluarkan setetes darah jantung dari kuali obat. Sama seperti pertama kali, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk secara langsung menghapus sisa kesadaran dari Flames Kalebis. Kemudian, dia melepaskan esensi api dan menggabungkannya dengan esensi kehidupan yang terkandung dalam darah jantung Flames Kalebis. Setelah memurnikannya, dia memasukkannya ke dalam batu giyok darah untuk dimakan Luo. Su Fang menyerap sebagian esensi api di tetes kedua darah jantung Flames Kalebis untuk menggantikan konsumsi yang ki yang disebabkan oleh lahirnya Meridian yang baru. Selebihnya, Su Fang menggunakannya untuk mengolah fisik kekaisaran awan api. Pada saat yang sama, dia menggunakan dao agung pemurnian Kaisar Agung Tianbao untuk memurnikan tubuhnya dan membuatnya lebih kuat. Su Fang mengambil semua darahnya kembali ke tubuh aslinya dan menyatukannya dengan tubuh aslinya. Lalu, dia menyegel tubuhnya. Selanjutnya, Su Fang menggunakan Ravening Grid Dao untuk mengendalikan esensi api dari Flames Kalebis untuk menembus lebih dalam ke dalam tubuhnya hingga setiap sudut tubuhnya terbakar dengan api tingkat ilahi. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan, dan sejumlah besar api yang murni menyembur keluar dari istana dao langit dan bumi, terbakar dengan liar di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Su Fang menggunakan tubuhnya sebagai kuali untuk terus memurnikan tubuhnya, menyebabkan lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia sedang berpromosi. Seluruh prosesnya sangat menyakitkan, Su Fang sangat kesakitan hingga otot wajahnya bergerak-gerak dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, ada senyuman di matanya dan tekat untuk tidak menyerah hingga mencapai tujuannya. 1718 Lau menggunakan waktu sekitar satu tahun untuk melahap lebih dari dua tetes darah jantung Flames Kalebis. Kemudian, dia berhenti menyerap dan tenggelam ke dalam kondisi sedimentasi untuk memulihkan roh primordialnya yang rusak. Su Fang memindahkan batu giok darah ke dalam gua ruang dan waktu. Ini akan mempercepat pemulihan Lau dan memungkinkan dia keluar dari belenggu secepat mungkin. Su Fang juga memasuki gua ruang dan waktu. Ada sekitar setengah tetes darah jantung Flames Kalebis yang tersisa. Su Fang tentu saja tidak akan menyianyaiakannya. Setelah menyempurnakannya, ia membaginya menjadi dua bagian. Satu bagian diberikan kepada Kaisar Iblis Bulu Hijau. Kaisar Iblis Bulu Hijau terluka parah kali ini. Jika dia tidak pulih tepat waktu, itu akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Dengan darah jantung, ramuan langit abadi Yin Yang, dan mayat para ahli yang dibelenggu oleh Huang Lin Yao, dia tidak hanya dapat pulih dengan cepat, tetapi kekuatannya juga akan mengalami transformasi besar. Sedangkan untuk porsi lainnya, Su Fang membaginya menjadi dua. Dia menyimpan setengahnya untuk dirinya sendiri dan memberikan setengahnya lagi kepada Bai Ling. Bai Ling telah melahap esensi kehidupan Cloud Piercing Federate Eagle dan sekarang berada di puncak alam Kaisar Iblis. Meskipun darah jantung binatang skala api tidak banyak, bagaimanapun juga, itu adalah binatang suci dari alam ilahi. Bahkan jika itu hanya sebuah jejak, itu akan memberikan efek yang mengejutkan pada Big Goblin di dunia yang hebat. Seharusnya tidak sulit bagi Bai Ling untuk menerobos ke alam Dimensein. Su Fang terus melahap esensi kehidupan binatang skala api dalam kondisi laut darah musim semi kuning sambil menggunakan esensi api untuk menerobos yang meridian dan mengolah fisik Kaisar Awan Api. Pada saat yang sama, dia juga memisahkan klon darah dan airnya untuk mengembangkan teknik budidaya dan kekuatan ilahi lainnya. Dia terus-menerus mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, penjelasan misteri surgawi, kebenaran etiril, dan teknik budidaya lainnya. Ada juga kejutan yang tidak terduga. Ada banyak sekali roh petir di tanah suci Cloud Heaven. Meskipun mereka tidak sekuat roh awan naga guntur Huang Lingyao, jumlahnya cukup banyak dan energi guntur mereka cukup murni. Su Fang menangkap mereka untuk mengolah tubuh sejati hukuman guntur. Pada saat ini, Su Fang adalah penguasa Sky Holy Grounds, jadi tentu saja sangat mudah baginya untuk menekan roh petir. Dengan cara ini, tubuh sejati kesengsaraan petirnya telah mengalami transformasi besar. Sangat disayangkan bahwa klon air darah, yang berspesialisasi dalam tubuh sejati hukuman guntur, telah mengikuti perisuansin ke dunia dewa. Kalau tidak, tubuh sejati hukuman guntur akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Energi yang terkandung dalam darah jantung flame kirin bis dan jiwa guntur, serta berbagai benda spiritual dan ramuan yang dia konsumsi, memungkinkan basis budidaya Su Fang secara bertahap stabil di alam dao tingkat tinggi. Para ahli di bawah Su Fang, Sang Goblin Besar, juga telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar setelah Su Fang memperoleh warisan Tanah Suci Langit. Secara khusus, 10 ruang budidaya yang dipenuhi dengan Spirit Ki telah mengubah keseluruhan kekuatan mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Waktu berlalu. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di luar Tanah Suci Langit, para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi masih mengepung Tanah Suci Langit, tampak sangat sabar. Penatua tertinggi pertama, apa sebenarnya yang diandalkan oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi kali ini agar kamu begitu percaya diri? Di alam luar yang telah dibuka oleh kemampuan ilahi tertinggi dalam kehampaan, penguasa alam iblis dan tetua tertinggi pertama Sekte Hao Chang dari Mandat Surgawi duduk berhadapan dan sedang berbincang. Pada saat ini, Ras Iblis telah membentuk aliansi dengan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Para ahli yang dibangkitkan telah menderita kerugian besar dalam Perang Besar Iblis Keabadian, dan para ahli top mereka semuanya telah kembali ke Medan Perang Primordial Dewa dan Iblis. Meskipun para penggarap kebangkitan lainnya, Big Goblin, dan Ras Iblis masih merajalela, mereka tidak dapat mengguncang dunia Dao Abadi dan dunia Iblis. Oleh karena itu, Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan Ras Iblis saat ini sedang dalam masa Bulan Madu. Selain itu, mereka memiliki musuh yang sama, Su Fang. Pada saat ini, penguasa alam Iblis dan Tetua Tertinggi Pertama Sekte Hao Chang dari Mandat Surgawi tampaknya sangat dekat. Penatua Tertinggi Pertama menunjuk ke langit dan tersenyum percaya diri. Tuhan! Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah membangun kembali kontak dengan berbagai alam, dan bahkan seorang dewa telah turun. Penguasa Alam Iblis tercengang. Berita ini terlalu mengejutkan. Tidak heran Penatua Tertinggi Pertama begitu yakin bahwa dia dapat membunuh Su Fang dalam satu gerakan dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Tampaknya Su Fang pasti sudah mati kali ini, tapi Penatua Tertinggi Pertama tidak boleh menarik kembali perjanjian awal kita. Ketika Su Fang terbunuh, Ras Iblis tidak akan mengambil hartanya, hanya tubuh fisiknya. Penguasa Alam Iblis masih memikirkan tentang tubuh fisik Su Fang yang sangat sempurna, serta Yang Ki di tubuhnya yang sangat menarik bagi Ras Iblis. Tentu saja. Namun, Ras Iblis juga harus berkontribusi dalam proses membunuh Su Fang. Kekuatan Su Fang saat ini sungguh mencengangkan. Dia telah menyebabkan Sekte Haocang Amanat Surgawi menderita kerugian besar dan bahkan mengguncang fondasi Sekte tersebut. Kali ini, kami tidak punya pilihan selain memobilisasi sumber daya Sekte tersebut. Kita pasti harus membayar mahal untuk membunuhnya kali ini. Biarkan Sekte Haocang Amanat Surgawi berdarah sementara Ras Iblis menuai hasil kerja keras mereka. Hal baik seperti itu tidak akan terjadi pada Ras Iblis. Jangan khawatir tentang itu. Ming Yan tidak sabar untuk melawan Su Fang untuk menghapus perseteruan darah dengan Sekte Haocang Amanat Surgawi. Bahkan jika kamu tidak membiarkan dia bertarung, itu tidak akan berhasil. Penguasa Alam Iblis tersenyum dingin. Saat para pemimpin jalan abadi dan Alam Iblis sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Su Fang. Dalam kehampaan yang kacau di luar bidang material Chaotic Sky Grid World, dua sosok yang diselimuti cahaya menerobos kehampaan dan muncul dalam kehampaan yang kacau di luar Chaotic Sky Grid World. Ketika cahaya menghilang, sosok itu terungkap. Itu adalah penguasa langit Nisia dan Zhang Ruoyun. Nisia Celestial Soverein memandang Zhang Ruoyun dan menghela nafas. Ruoyun, apakah kamu yakin ingin pergi? Air berlumpur ini. Ternyata kabar Su Fang dikepung oleh Sekte Haocang Amanat Surgawi di Tanah Suci Langit telah lama mengguncang delapan alam abadi. Tentu saja, Zhang Ruoyun juga telah mendengar berita tersebut dan segera berangkat ke Chaotic Sky Grid World. Terjadi keheningan sesaat. Zhang Ruoyun tampak bertekad. Tuan, karena saya menyukai Su Fang, saya harus muncul di sisinya ketika dia membutuhkan bantuan. Jika tidak, hak apa yang saya miliki untuk menyukainya? Nisia Celestial Soverein mengangkat alisnya. Tapi, dengan kekuatanmu, kamu tidak akan banyak membantunya. Bahkan jika kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya, kamu mungkin tidak bisa menggerakkan hatinya. Zhang Ruoyun tersenyum malu-malu dan berkata, sudah cukup selama aku menyukainya. Mengapa aku harus memaksanya untuk menyukaiku? Saya mungkin tidak banyak membantu, tapi saya memiliki gerbang siansa. Saya selalu bisa membantu sedikit. Biarpun aku tidak bisa membantunya, memiliki hati ini saja sudah cukup. Nisia Celestial Soverein menghela nafas tanpa daya dan berhenti berusaha membujuknya. Di bidang material yang terletak di selatan dunia besar, ia masih berada di alam liar. Seluruh bidang material diselimuti racun beracun sepanjang tahun, dan serangga serta ular beracun ada di mana-mana. Bahkan yang mulia abadi tidak dapat tinggal di lingkungan yang keras seperti itu untuk waktu yang lama, jadi hampir tidak ada jejak kultifator di seluruh bidang material. Di kedalaman pesawat di mana racun paling padat, di dalam lembah, pemimpin ordo lima racun melangkah keluar. Makhluk berbisa yang tersembunyi di tanah dan di pepohonan justru lari ke samping seolah-olah telah melihat musuh alaminya. Pada saat ini, aura penguasa lima racun telah mencapai puncak tahap awal alam dao. Kecepatan peningkatan seperti itu sungguh mencengangkan. Selain itu, penguasa lima racun memiliki tubuh asli lima racun dan telah berkultifasi di bawah bimbingan ahli racun selama bertahun-tahun. Kekuatannya saat ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ahli dao rilem tahap awal biasa. Setelah penguasa lima racun keluar dari lembah, dia berlutut di kedalaman lembah tempat racun-beracun meresap, dan kemudian dengan hormat bersujud tiga kali. Tuan, Su Fang adalah teman baik saya yang naik ke dunia besar bersama saya dari dunia kecil. Dia bahkan lebih penting daripada keluarga saya. Sekarang dia dalam masalah, saya harus pergi dan menyelamatkannya. Agar tidak melibatkan Anda, saya telah memutuskan untuk mengkhianati Anda dan tidak lagi menjadi murid master racun. Semua yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan master racun. Setelah penguasa lima racun selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan kekejauhan tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, awan kabut hitam keluar dari lembah dan menyusul penguasa lima racun dalam sekejap. Setelah kabut hitam turun beberapa saat, ia berubah menjadi kalajengking beracun yang sangat besar. Ada garis-garis umu kemasan di tubuh kalajengking, seperti tanda abadi yang terbentuk secara alami. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api beracun, dan aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada aura ahli daorilem tingkat tinggi. Penguasa lima racun berkata dengan terkejut, Tuan! Tuan-tuan racun, kalajengking ungu emas ini telah bersamamu selama bertahun-tahun. Pada saat ini, suara dingin datang dari lembah dan menyela penguasa lima racun. Penguasa lima racun telah melakukan pengkhianatan dengan mencuri kalajengking ungu emas milikku. Oleh karena itu, aku telah mengeluarkannya dari sekte. Mata penguasa lima racun memerah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah lembah dan kemudian melompat ke punggung kalajengking. Awan kabut hitam berjatuhan, dan dia menghilang ke angkasa. Setelah sekian lama, desahan terdengar dari lembah. Tidak hanya Zhang Ruoyun dan penguasa lima racun, tetapi Li Haoji juga datang ke Chaotic Sky Great World setelah menerima berita tersebut. Dia tinggal di kota abadi yang paling dekat dengan kehampaan kacau tempat tanah suci Cloudhaven muncul dan memperhatikan setiap gerakan tanah suci Cloudhaven. Selama ada berita, dia akan segera bergegas ke Cloudhaven Secret Ground. Sekitar 30 tahun kemudian, Su Fang, yang sedang berkultivasi di Time Cave Abode, tiba-tiba keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar sebelah. Di tengah ruangan, Blut Jade melayang tiga kaki di atas tanah dan memancarkan aura kehidupan yang mengejutkan dan misterius. Su Fang mengirimkan roh esensinya ke Blut Jade. Lao, apakah kamu akhirnya akan menghancurkan sangkar berwarna darah itu? Benar, pindahkan diok darah ke kolam roh di Cloudhaven Thunder Hall. Saat aku memecahkan sangkar berwarna darah, aku membutuhkan kiroh langit dan bumi alami yang melimpah. Itu hebat. Su Fang segera meraih Blut Jade dan meninggalkan Time Cave Abode. Dia melewati barisan dan sampai ke kolam roh di Cloudhaven Secret Ground. Taruh saja Blut Jade di kolam roh. Juga, saat aku memecahkan sangkar berwarna darah, mungkin akan terjadi banyak keributan. Agar tidak menarik perhatian Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, gunakan rune teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan ruang di sekitar kolam roh. Mengikuti instruksi Luo, Su Fang menempatkan lebih dari selusin rune teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi dalam formasi di sekitar kolam spiritual. Kemudian, dia membuat segel tangan dan menghancurkan semuanya. Kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi menyelimuti seluruh formasi di sekitar kolam spiritual dengan bantuan formasi dan menyembunyikannya secara diam-diam. 1719 Siapa? Siapa? Ci? Ci? Roh Murniki menyatu menjadi aliran deras dan melonjak ke dalam batu giyok darah. Ternyata Luo telah menggunakan pikiran ilahinya untuk memanipulasi ki roh alami langit dan bumi untuk menyerang pembentukan batu giyok darah dan sangkar berwarna darah. Kemudian, dengan menggabungkan kekuatan, dia menggunakan roh primordialnya untuk menerobos belenggu tersebut. Hukum masih dalam kondisi roh primordial dan tidak memiliki tubuh fisik. Dia mampu memanipulasi roh ki alami langit dan bumi sampai tingkat yang mengerikan hanya dengan pikiran surgawinya. Dia tidak menggunakan kekuatan Dharma atau ki asli untuk menggunakan keterampilan luar biasa. Bahkan seorang ahli demigot hanya bisa memimpikannya kekuatan seperti itu. Tentu saja, berkat Su Fang juga dia menemukan tanah spiritual di tanah suci langit. Kalau tidak, Luo tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Su Fang kaget dan mendambakannya. Cepat atau lambat, aku akan bisa mencapai level Luo. Di bawah serangan berulang-ulang dari roh ki langit dan bumi, pembentukan batu giyok darah hancur lapis demi lapis. Namun, sangkar berwarna darah itu tidak bergeming. Cairan spiritual yang terkondensasi dari spirit ki di kolam spiritual juga berkurang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika cairan spiritual di kolam mencapai dasar, batu giyok darah tiba-tiba menjadi tenang dan berhenti menyerap spirit ki. Itu juga berhenti berkedip dengan cahaya berwarna darah. Su Fang tahu apa yang sedang terjadi dan segera menjadi gugup. Dia menatap batu giyok darah tanpa berkedip. Ledakan. Cahaya berwarna darah meledak dari batu giyok darah dan keluar dari kolam spiritual. Dalam sekejap, kekosongan formasi tempat kolam spiritual berada dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Su Fang merasa seolah-olah berada di neraka Asura. Kesadaran roh primordialnya juga terpengaruh. Suara pembunuhan terngiang-ngiang di benaknya dan mau tak mau dia ingin membunuh semua yang dilihatnya. Retakan. 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 Giyok darah itu bergetar hebat lagi dan lagi. Jelas sekali bahwa lo menyerang sangkar berwarna darah itu dengan sekuat tenaga. Dengan setiap serangan, pola dan rantai cahaya berwarna darah akan muncul di batu giyok darah. Ada yang langsung pecah, ada pula yang masih utuh. Mereka terus-menerus menyusut menjadi batu giyok darah, mencoba menenun ke dalam sangkar di dalam batu giyok darah. Tidak kurang dari seribu serangan terjadi. Pola dan rantai cahaya berwarna darah yang diputus oleh lo menjadi semakin besar. Namun, kekuatan serangan lo pada batu giyok darah secara bertahap melemah. Banyak pola dan rantai cahaya berwarna darah muncul di batu giyok darah sebelum dengan cepat menyusut kembali. Apa yang telah terjadi? Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam, seperti tidak berdaya. Lau pasti sudah terlalu lama terbelenggu dalam blut jade. Ditambah dengan perubahan di dunia, blut jade hancur, dan roh primordial Lau juga terpecah. Roh primordialnya rusak parah. Meskipun dia telah menyerap esensi kehidupan dari darah jantung flame Kirin Bis, dia belum pulih ke kondisi puncaknya. Terobosan ini, aku khawatir dia akan gagal. Hukum telah dibelenggu dalam batu giyok darah, menghabiskan waktu bertahun-tahun sendirian, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika dia gagal lagi kali ini, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi kepercayaan dirinya. Saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Mata Sufang bersinar penuh tekat. Dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Akulah pencipta takdir, dan aku mengendalikan cara kerja surga. Jika aku dihancurkan, maka semuanya akan hancur. Saat Sufang melantunkan intisari teknik pemendekan kehidupan dao besar dengan roh primordialnya, kekuatan rune dao yang bergulir terbakar dan berubah menjadi guntur. Petir takdir. Kemampuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak hanya untuk menahan keyakinan akan takdir, tetapi juga untuk mematahkan banyak mantra pembatas, terutama yang berhubungan dengan roh primordial. Sangkar merah giyok darah yang membelenggu roh primordial lo diciptakan oleh mantra pembatas roh primordial klan Asura yang kuat. Alasan mengapa Sufang tidak mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk membantu lao menerobos belenggu adalah karena ranah budidayanya terlalu lemah dan sangkar merah itu sangat kuat. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya, akan sulit untuk mengguncang kandangnya sama sekali. Itu seperti seekor capung yang mengguncang pilar batu. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, itu tidak akan berpengaruh pada pilar batu. Tapi sekarang berbeda. Di bawah serangan lao yang terus-menerus, sangkar merah itu telah mencapai titik di mana ia bisa hancur kapan saja. Pada saat ini, Sufang menyerang sangkar merah tua dari luar dengan Lightning of Destiny. Tentu saja, hal ini dapat menimbulkan efek yang tidak terduga. Terima kasih, Sufang. Lao di Batu Giok Merah awalnya berencana untuk menghentikan serangan ini, tetapi ketika dia melihat rantai sangkar merah menyala dan putus lapis demi lapis di bawah kekuatan suci petir takdir, dia terkejut dan gembira. Dia dengan tegas menyerang sangkar merah itu lagi. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api merah, menembakkan sinar pedang kimerah yang membombardir sangkar merah itu. Boom-boom-boom. Di bawah kerja sama petir takdir dan hukum Sufang, sangkar merah tua yang telah membelenggu Lao selama bertahun-tahun akhirnya hancur dengan ledakan keras. Lao berubah menjadi seberkas cahaya merah dan bergegas keluar dari Batu Giok Merah. Hahaha, akhirnya aku keluar. Hahaha, aku bebas. Akhirnya aku bebas. Cahaya merah tua di atas kolam roh dengan cepat mengembun menjadi luo yang terbuat dari darah. Dia tertawa liar, dan suara roh primordialnya memicu gelombang auraki, mengguncang kekosongan formasi di mana kolam roh berada dengan keras dan menghancurkan banyak formasi. Saya akhirnya keluar. Di Batu Giok Merah, dia menghabiskan waktu lama sendirian, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia awalnya mengira bahwa roh primordialnya perlahan-lahan akan habis dan akhirnya menghilang sepenuhnya dari dunia. Meskipun Lao pada dasarnya berterus terang dan berpikiran terbuka, namun tidak peduli siapa orangnya, mereka akan depresi dan putus asa. Dengan metamorfosis dunia pertama, Batu Giok Merah hancur dan roh primordial Lao terpecah. Saat pecahan Batu Giok Merah tersebar di dunia besar, Lao juga tidak memiliki harapan untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Kebebasan. Inilah yang paling diinginkan oleh setiap kultifator. Penggarap melawan surga untuk mengolah dan mengejar keabadian. Pada analisa terakhir, mereka ingin terbebas dari belenggu dao surgawi dan mendapatkan kebebasan yang besar. Namun, kata kebebasan, merupakan kemewahan yang tiada bandingannya bagi Lao. Bahkan memikirkannya pun merupakan harapan yang luar biasa. Pada saat ini, dia akhirnya berhasil menembus belenggu dan mendapatkan kembali kebebasannya sepenuhnya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Lao. Su Fang sekali lagi mengaktifkan Lightning of Destiny, menyebabkan kekuatan hidupnya terkuras hingga tingkat yang hampir tak tertahankan. Saat ini, dia tampak seperti orang tua dengan satu kaki di dalam kubur. Namun, melihat hukum yang mengembirakan, Su Fang juga menyeringai dan tertawa. Tertawa dan tertawa, Luo melolong panjang, melampiaskan semua kemarahan dan kebencian di hatinya. Lalu dia menatap Su Fang, matanya penuh rasa terima kasih dan kelegaan. Bahkan Luo, pembangkit tenaga listrik dari alam dewa, tidak menyangka bahwa kultifator lemah ini, yang baru saja naik dari dunia kecil, akan membantunya mengumpulkan semua pecahan batu giok darah dan keluar dari sangkar dalam satu jatuh. Sambaran. Su Fang, bagaimana aku harus berterima kasih? Lao terbang ke depan Su Fang dan tertawa terbahak-bahak. Melihat rambut putih Su Fang, dia merasakan ledakan kehangatan di hatinya. Su Fang tersenyum pahit, saya hanya meminta agar Anda tidak menipu saya pada saat-saat kritis di masa depan. Juga, ketika saya berkultivasi ganda dengan seorang wanita, Anda tidak mengintip. Dengan begitu, saya akan puas. Saya berjanji. Luo tertawa lagi dan suasana hatinya sedang baik. Kode penukaran biskuit. Selanjutnya, Su Fang dengan cepat memanggil dopelganger air darah yang tersisa di gua ruang dan waktu. Setelah bergabung dengan dopelganger air darah, dia memulihkan sedikit kekuatan hidupnya. Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaan hebat dan memindai tubuh Lao. Dia merasakan auranya sedikit lemah saat ini. Jelas sekali, serangan berulang-ulang tadi telah menghabiskan banyak kekuatan roh primordialnya. Dia buru-buru mengingatkan, Lao, Lao, kamu masih sangat lemah sekarang. Cobalah untuk pulih secepat mungkin. Aku masih menunggu untuk keluar dari tanah suci langit dan membunuh semua orang dengan bantuanmu, Raja Asura. Saya masih memerlukan waktu untuk pulih. Selama waktu ini, tidak disarankan untuk menggunakan terlalu banyak kekuatan roh primordial saya. Namun, Anda dapat yakin bahwa meskipun saya dalam kondisi lemah, saya masih dapat menggunakan tubuh Anda untuk menampilkan kekuatan magis tertinggi klan saya. Saya masih memiliki keyakinan dalam berurusan dengan Sang Han, budak ini, dan dewa dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Saat roh primordial ku pulih sepenuhnya, meskipun aku hanyalah tubuh roh primordial, masih akan mudah untuk menghadapi para dewa dari wilayah bawah, kecuali mereka adalah pembangkit tenaga listrik di surga segudang. Bagaimana saya bisa membantu Anda memulihkan roh primordial Anda sesegera mungkin? Kecuali jika itu adalah objek spiritual tipe jiwa primordial, dan berada pada tingkat ilahi, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali di dunia makro. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya memiliki metode kultivasi sendiri untuk mengkultivasi jiwa primordial. Berkultivasi di tempat tinggal gua waktu Anda dapat mempersingkat waktu 10 kali lipat. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk pulih. Dia mengakhiri pembicaraan dengan lau. Su Fang memasuki time cave abode dan menghancurkan tubuhnya. Di bawah kondisi laut darah musim semi kuning, dia menelan semua jenis ramuan dan benda spiritual untuk segera memulihkan kekuatan hidup yang telah dia konsumsi. Kali ini konsumsinya terlalu besar. Selain itu, dia telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan secara berturut-turut dan menyaksikan kekuatan hidupnya menghilang. Ini juga merupakan ujian besar bagi Dao Hartnya. Lau kembali ke Blut Jade lagi. Blut Jade adalah harta karun tertinggi klan Asura. Saat ini, penjara darah telah hilang dan lau tidak punya tempat tinggal, jadi dia hanya bisa tinggal di Blut Jade untuk sementara. Saat lau mendapatkan kembali kebebasannya dan penjara darah hancur, Sang Han, yang sedang memulihkan diri di Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, tiba-tiba mengeluarkan slip giok darah. Retakan, retakan. Retakan muncul di Blut Jade slip sebelum akhirnya hancur total. Roh primordial Raja Asura telah terbebas dari belenggu giok darah. Wajah Sang Han menjadi pucat dalam sekejap. Sepasang mata merah darahnya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Pada saat ini, Blut Jade yang rusak perlahan meleleh dan berubah menjadi sosok. Ini adalah sosok Asura, terbungkus jubah berwarna merah darah. Wajahnya ditutupi topeng berwarna merah darah. Tubuhnya membawa aura pembunuh dan berdarah yang mengerikan, seperti dewa kematian yang keluar dari penjara darah. Menguasai. Tatapan Sang Han tiba-tiba berubah. Dia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Pria bertopeng berjubah merah darah berkata dengan anggun, dia keluar. Bawahanmu tidak kompeten. Tolong hukum aku, Tuan. Kamu benar-benar tidak kompeten. Apa gunanya menahanmu? Bawahanmu akan berusaha menyegelnya kembali dengan cara apapun. Pria bertopeng berjubah merah darah berkata dengan dingin, penjara di Blut Jade diciptakan oleh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tertinggi klan bersama-sama untuk menyegel roh primordialnya. Sekarang penjara tersebut telah rusak, apa yang akan kamu gunakan untuk menyegelnya? Dia. 1720. Uff. Pria berwarna merah darah yang terbentuk dari slip giok berwarna merah darah segera menghilang bersama dengan cahaya merah darah. Sang Han putus asa. Sebagai penjaga Raja Asura, Raja Asura telah melarikan diri. Apapun alasannya, Sang Han tidak akan bisa lepas dari hukuman klan Asura. Dia tidak hanya akan dihukum, tapi bahkan keluarga dan klannya pun akan dilenyapkan tanpa ampun. Su Fang. Sang Han mengertakkan gigi. Itu semua karena kultifator dari dunia besar itu. Su Fang. Saat berikutnya, mata Sang Han bersinar dengan tekad. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyerahkan nyawanya untuk mencegah Raja Asura pulih sepenuhnya. Untungnya, masih ada sekte Tian Ming Hao Chang yang bisa saya manfaatkan. Masih ada secerca harapan untuk berhasil menyegel roh primordial Raja Asura. Hati Sang Han sedikit tenang saat memikirkan hal ini. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang ke dalam kehampaan. Di luar tanah suci langit. Penatua tertinggi pertama sedang duduk bersila di luar angkasa yang diciptakan oleh kekuatan ilahi miliknya. Tiba-tiba, cahaya berwarna darah menerobos udara. Penatua tertinggi pertama mengulurkan tangan dan meraih cahaya berwarna darah di tangannya. Setelah menafsirkan pesan dari Sang Han, cahaya ilahi tetua tertinggi pertama berubah seketika. Dia segera melewati barisan dan muncul di kehampaan di luar untuk mengirim pesan kepada leluhur Tian Ming. Roh primordial dewa di samping Su Fang telah menembus belenggu. Aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Sungguh aneh, bahwa Tuhan itu memang mantan Raja Asura. Dia mempunyai kekuatan ilahi tertinggi untuk menyembunyikan aura seseorang. Leluhur Tian Ming dengan cepat merespons, dan tidak ada sedikitpun kepanikan dalam suaranya. Bagaimanapun juga, dia adalah dewa yang telah turun dari alam dewa ke dunia besar. Tidak peduli seberapa kuat luo di masa lalu, dia hanyalah roh primordial tanpa tubuh fisik. Kekuatan ilahi yang paling kuat dari klan Asura berasal dari tubuh fisik, bukan roh primordial. Terlebih lagi, luo baru saja menerobos belenggu sangkar berwarna darah, dan bahkan roh primordialnya belum berada pada kondisi puncaknya. Tentu saja, leluhur Tian Ming tidak takut. Menunda bukanlah solusi jangka panjang. Karena Sang Han bersedia membantu, Sekte Tian Ming Hao Chang akan bertanggung jawab untuk menarik Su Fang keluar dari tanah suci langit. Jika saatnya tiba, akan lebih baik jika aku tidak melakukannya. Lakukan apapun untuk menghindari menarik perhatian Dao Surgawi. Kata Nenek Mo Yang Tian Ming dengan anggun sambil mengeluarkan perintah kepada tetua tertinggi pertama. Selama dia bergerak, itu akan menarik perhatian Dao Surgawi. Belum lagi serangkaian masalah, dia pasti akan mati. Setelah berjuang di ambang kematian sekian lama, Nenek Mo Yang Tian Ming akhirnya berani menunjukkan dirinya. Tentu saja, dia ingin menjalani kehidupan yang mulia. Dengan tindakan Dewa Sang Han, Sekte Hao Chang Amanat Surga memiliki dua dewa dan tiga demigod, serta berbagai sumber daya yang telah dikumpulkan sekte tersebut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang, jika kamu tidak mati kali ini, aku akan bunuh diri untuk berterima kasih kepada sekte ini. Penatua tertinggi pertama dipenuhi dengan keyakinan seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surga telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, termasuk dua ahli dari dunia dewa. Itu seperti sekawanan harimau yang memburu seekor domba. Jika dia membiarkan anak domba itu melarikan diri, maka dia mungkin juga bunuh diri dengan membanting kepalanya ke dinding Sekte Cakrawala Cerah Nasib Surga. Segera setelah itu, perintah tegas yang dipenuhi dengan niat membunuh diturunkan ke eselon atas Sekte Hao Chang Amanat Surga. Setelah beberapa pengaturan sederhana, Sekte Hao Chang Amanat Surga mulai mengepung dan membunuh Su Fang. Rencana Sekte Hao Chang Amanat Surga sangat sederhana. Mereka akan mengelilingi Tanah Suci Cloud Heaven dengan banyak penggarap Sekte dan formasi susunan untuk mencegah Su Fang melarikan diri. Kemudian, para ahli Sekte tersebut akan menggunakan artefak dao yang kuat, boneka, dan big goblin untuk langsung menyerbu ke Tanah Suci Cloud Heaven dan memaksa Su Fang untuk menunjukkan dirinya. Kemudian, mereka akan membunuhnya dalam satu gerakan. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka bisa menangkapnya hidup-hidup. Gelombang pertama yang terdiri dari lebih dari 100 Sekte Hao Chang Amanat Surga dan para ahli dari delapan alam abadi dikirim untuk menyelidiki Tanah Suci Cloud Heaven. Mereka bersiaga di luar jalur formasi susunan yang menuju ke Tanah Suci Cloud Heaven. Tetua tertinggi pertama terbang ke langit di atas Tanah Suci Cloud Heaven dan berkata pada Aula Guntur Cloud Heaven dengan suara yang agung, apakah Master Tanah Suci Cloud Heaven ada di sini? Tanah Suci Cloud Heaven, yang diselimuti kabut, menjadi sunyi. Saya adalah tetua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Saya telah bertemu Ibu Senior Yun beberapa kali di masa lalu. Ibu Senior Yun telah naik ke alam abadi. Menurut apa yang aku tahu, sebelum Ibu Yun naik, dia memecat para ahli di Tanah Suci dan menyegel Tanah Suci Cloud Heaven. Sekarang Tanah Suci Cloud Heaven tiba-tiba muncul, dia pasti telah menemukan penerus baru. Guru Tanah Suci Cloud Heaven, dengarkan baik-baik. Para ahli mandat surga dari Sekte Hao Chang mengepung Tanah Suci Cloud Heaven bukan karena mereka ingin merebut Tanah Suci Cloud Heaven, namun karena mereka ingin membunuh murid pengkhianat mereka, Su Fang. Orang ini tidak hanya mengkhianati Sekte tersebut, tetapi dia juga membunuh banyak pembudidaya Dao Abadi dan telah menjadi musuh publik dunia abadi. Su Fang saat ini berada di Tanah Suci Cloud Heaven dan datang untuk merebut warisan Tanah Suci. Master Cloud Heaven Secret Ground, jika Anda dapat menekannya, saya akan mengingat bantuan ini. Suara tetua tertinggi pertama bergema di Tanah Suci Langit. Setelah sekian lama, Ola Guntur Cloud Heaven masih sunyi. Tetua tertinggi pertama mengangkat alisnya yang seputih salju dan berkata dengan suara penuh dengan niat membunuh, Master Tanah Suci Cloud Heaven, karena kau tidak tahu cara menghargai bantuan, jangan salahkan Sekte Hao Chang Amanat Surga karena tidak kenal ampun. Titik, saya ingin menjadikan Tanah Suci Cloud Heaven sebagai dojo ke-82 dari Sekte Hao Chang Amanat Surga. Kemudian, dia melambaikan tangannya ke arah para penggarap di bawah. Ratakan Tanah Suci Cloud Heaven. Astaga, 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 lebih dari seratus petani, dan semuanya adalah ahli sejati. Ada lebih dari tiga puluh yang mulia abadi dan Master Arrai yang kuat. Mereka memasuki lorong yang sebelumnya dibuka dan menuju ke Tanah Suci Cloud Heaven. Ola Guntur Cloud Heaven. Sekte Hao Chang Amanat Surga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kali ini, aku tidak hanya akan memotong cakarmu dan mencabut tarimu, tapi aku juga akan memotong tulang punggungmu. Ketika Su Fang mendengar suara tetua tertinggi pertama, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran menghina. Niat membunuhnya sangat menakjubkan. Sekte Hao Chang Amanat Surga memiliki banyak ahli. Pada saat yang sama, mereka juga mengumpulkan banyak ahli dari kekuatan lain. Bahkan dengan bantuan saya, Anda harus berhati-hati. Selain itu, cobalah yang terbaik untuk mengulur waktu. Saya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh esensi saya untuk menerobos penjara berwarna darah. Saya perlu waktu untuk pulih. Suara Lau berasal dari batu giyok darah. Untuk mempercepat pemulihannya, Su Fang secara khusus memintanya untuk bersiap menyerang kapan saja di Time Calf Abode. Dengan bantuan tubuh Su Fang, Lau juga dapat menstimulasi potensi tubuhnya yang sempurna dan mengeksekusi kemampuan ilahi tertinggi dari ras Asura. Namun, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Su Fang yang sempurna. Apalagi hanya bisa digunakan satu kali saja. Kekuatan ilahi dari roh esensi Lau juga sangat kuat. Namun saat ini masih sedikit lemah sehingga perlu waktu untuk pulih. Hukum, aku mengerti. Su Fang mengangguk. Su Fang mengaktifkan kemampuannya yang sempurna dan meminjam kekuatan ilahi dari formasi susunan Cloudhaven Thunder Hall untuk menutupi seluruh Cloudhaven Sacred Ground. Melihat Yang Mulia Suanlin yang abadi juga termasuk di antara lebih dari seratus pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki lorong formasi susunan, Su Fang tertegun sejenak sebelum tersenyum dingin. Yang Mulia Suanlin yang abadi mengembangkan Dao Formasi Arrai. Selain itu, pencapaiannya dalam formasi susunan juga merupakan yang terbaik di dunia Dao abadi. Wilayah fisik Tanah Suci Cloudhaven dipenuhi dengan batasan yang dibuat dari berbagai formasi susunan. Mengirimnya ke sini juga untuk memanfaatkan bakatnya sebaik mungkin. Su Fang segera mentransmisikan roh esensinya. Suanlin. Yang Mulia Suanlin yang abadi terkejut. Tuan, kamu di mana? Aku telah mengambil alih Tanah Suci Cloudhaven dan aku adalah penguasa tempat ini. Aku ingin kau segera menemukan cara untuk menghancurkan jalur formasi susunan tempat kau berada. Ini, Yang Mulia Suanlin tampak sedikit ragu-ragu. Suara roh esensi Su Fang tiba-tiba menjadi dingin. Apa? Mungkinkah kamu mengira aku tidak akan bisa lolos dari musibah ini, jadi kamu ingin menghianatiku? Setelah ragu-ragu dan berjuang sebentar, Yang Mulia Suanlin akhirnya berkata dengan tegas, karena saya telah tunduk kepada guru, bagaimana saya bisa menghianati Anda? Kali ini, meskipun saya harus mempertaruhkan hidup saya, saya akan membantu guru. Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Selama kamu menghancurkan formasi susunan, aku akan langsung memindahkanmu ke sisiku. Tidak ada risiko sama sekali. Mendengar kata-kata Su Fang, Yang Mulia Suanlin menghela nafas lega. Dia mengira Su Fang ingin menggunakannya sebagai umpan meriam, itulah sebabnya dia ragu-ragu. Karena dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya, apa yang perlu diragu-ragukan. Yang Mulia Suanlin abadi adalah seorang master formasi susunan. Saat melewati jalur formasi susunan, sangat mudah baginya untuk menemukan titik paling penting dari jalur formasi susunan. Astaga! Yang Mulia Suanlin yang abadi mengeluarkan disarai dan menyedotnya ke simpul formasi arai. Tindakan abnormal Yang Mulia Suanlin segera menarik perhatian pembangkit tenaga listrik di sampingnya. Tetua pertama dari Sekte Langit Cerah Amanat Surgawi berteriak dengan tegas, Suanlin, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Suanlin tersenyum sinis. Dia membentuk segel untuk mengaktifkan disarai. Tiba-tiba, Suan Guang Abu-Abu meledak dan menyapu lorong formasi susunan. Di bawah sapuan Suan Guang Abu-Abu, formasi susunan yang menjaga lorong itu langsung hancur. Itu hancur lapis demi lapis, dan dalam sekejap mata, sebuah lubang besar muncul. Kabut bergulung melonjak dari luar. Suanlin, kamu benar-benar berani menghianati sekte ini. Tetua pertama dari Sekte Langit Cerah Amanat Surgawi terkejut dan geram. Yang Mulia Suanlin yang abadi adalah master sekte dari salah satu dari 81 kuil dao dari Sekte Langit Cerah Amanat Surgawi. Selain itu, dia mahir dalam dao formasi arai. Statusnya di sekte itu tidak kalah dengan Penatua pertama. Pada saat ini, dia tiba-tiba menghianati Sekte Langit Cerah Amanat Surgawi. Hal ini mengejutkan semua orang. Siapa? Siapa? Ci! Tetua pertama meledak dengan energi pedang yang menekan ke arah Yang Mulia Suanlin seperti gelombang badai. Kabut tiba-tiba menyelimuti Yang Mulia Suanlin. Energi pedang yang menakutkan menyapu kabut, tetapi mayat Yang Mulia Suanlin tidak terlihat. Bahkan tidak ada bekas darah. Pada saat ini, jalur formasi susunan seperti domino. Itu runtuh lapis demi lapis dan akhirnya menghilang. Ratusan lebih petani ini jatuh ke dalam lapisan kabut. Kabut ini tidak hanya dapat menipu indera seorang kultifator, tetapi juga memiliki kemampuan aneh yang dapat membuat roh primordial seseorang kehilangan kesadarannya. Tanpa disadari, para pembudidaya ini semuanya pusing. Pada akhirnya, mereka diteleportasi ke Sky Thunder Hall dengan formasi susunan Su Fang tanpa perlawanan apapun. Sebelum mereka benar-benar bangun, mereka semua dibelenggu oleh pembangkit tenaga listrik di bawah Su Fang. Begitu saja, lebih dari seratus tokoh dikdaya tiba-tiba muncul di bawah komando Su Fang, termasuk tetua pertama dari Sekte Langit Cerah Amanat Surgawi dan lebih dari 20 tokoh dikdaya Daorilem. Tentu saja, bukanlah tugas yang mudah untuk menaklukkan kelompok besar ini. Kecuali jika dia mengalahkan Sekte Langit Cerah Amanat Surgawi dalam satu gerakan, mereka tidak akan menyerah dengan sepenuh hati.